Dengan jimat merah menyala di tangan, mata Zhang Fan bersinar dengan kengganan dan energi spiritual melonjak keluar dari tubuhnya. Saat dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam jimat itu, dia samar-samar dapat melihat diagram pada jimat itu perlahan berubah menjadi merah, seolah-olah diagram itu akan keluar dari jimat itu dan terbang menjauh. Ledakan Gelombang energi spiritual yang dikaitkan dengan api membubung ke angkasa dan bertabrakan dengan penghalang isolasi sarang gagak, menciptakan riak-riak. Ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Hem. Ekspresi Chi Suik Sin, sang kultifator bermargagan, dan Si Zong Tian berubah pada saat yang sama, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Pada saat itu, ketiga kultifator inti palsu secara bersamaan merasakan semacam perubahan. Seolah-olah ada sesuatu yang telah mengungkapkan jejak auranya pada jarak yang sangat dekat. Tiga indera spiritual yang menakutkan tiba-tiba dilepaskan dan menyapu, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Perbedaannya adalah Chi Suik Sin dan kultifator bermargagan lebih atau kurang merasa khawatir, sementara ketenangan Si Zong Tian mengandung sedikit antisipasi. Mungkinkah? Konon katanya 12 pikiran datangnya hanya dalam sekejap, dan 20 sekejap datangnya hanya dalam sekejap jari. Jejak aura itu muncul kurang dari sekejap. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertiga adalah kultifator inti palsu dengan indera spiritual yang tajam, mereka tidak akan merasakan sesuatu yang aneh. Sekarang mereka tidak dapat menemukan apapun, mereka hanya dapat menganggapnya sebagai salah persepsi. Tepat pada saat ini, ada hal lain yang mengalihkan perhatian mereka. Dua bola api, hampir pada saat yang sama, membubung ke langit di kejauhan, membakar separuh langit menjadi merah, dan bahkan terdengar samar-samar suara pembantaian. Kota yang bahagia, taman yang tenang. Kalian sungguh kejam. Bagaimanapun, Si Zong Tian telah tinggal di sini selama 10 tahun penuh. Dia hanya perlu menoleh ke belakang untuk melihat di mana kedua bola api itu berada. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa mereka memang telah membuat persiapan dan bahkan mulai menutup berita tersebut. Dia sendiri adalah orang yang kejam dan tidak peduli berapa banyak orang yang akan mati malam ini. Namun, ketika dia melihat ekspresi putrinya dan mendiang istrinya sangat mirip, hatinya terasa sakit. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga hari ini, mereka berdua akan mati di sini. Tidak masalah jika dia mati, karena seharusnya dia sudah mati 10 tahun yang lalu. Tapi linger. Ah! Ceritan menyedihkan keluar dari mulut Gowdan. Pada saat ini, tidak ada lagi kebingungan atau ketidakberdayaan di matanya. Melihat api yang jauh, wajahnya penuh dengan kesedihan. Di dalam bola api yang relatif besar itu, ada tempat di mana dia tumbuh dewasa, rumah bordil dan rumah judi yang dia kenal, ibunya, dan teman-teman babinya. Namun sekarang, semuanya telah menjadi abu. Sekarang, dia tahu siapa orang-orang ini. Mereka semua adalah immortal master. Karena mereka bergerak, mereka pasti tidak akan membiarkan siapapun hidup. Karena dia tumbuh di pasar, dia mengerti semua ini. Dia tidak akan memiliki pikiran naif di dalam hatinya. Semuanya sudah berakhir. Anak jalanan yang biasanya cerdik dan licin sekarang bergumam sendiri dengan wajah penuh keputusasaan. Di sampingnya, Chi Sui Xin mengerutkan kening saat melihatnya seperti ini. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak tahan atau karena dia tidak senang. Dia berkata, Murid, pergilah ke samping. Tidak apa-apa jika ikatanmu dengan dunia fana terputus. Setelah hari ini, aku akan mengajarimu seni panjang umur. Musuh terbesar dalam hidupnya ada tepat di depannya. Chi Sui Xin memberi instruksi dan hendak fokus menghadapi si Zong Tian. Tanpa diduga, Goudan tiba-tiba maju dua langkah, lalu lututnya menghantam tanah dengan kuat. Dia berlutut di depannya. Awalnya dia tinggal di pasar, apalagi berlutut. Dia bahkan sudah merangkak melewati celana orang berkali-kali. Namun sekarang saat dia berlutut, entah mengapa, dia merasakan perasaan yang menggetarkan dan tragis. Guru abadi, orang-orang berkata bahwa guru sehari adalah ayah seumur hidup. Goudan sudah memanggilmu guru berkali-kali, tetapi dia belum bersujud padamu. Aku akan menebusnya sekarang. Bang, bang, bang. Dia bersujud tiga kali, dan ketika dia mengangkat kepalanya lagi, wajahnya sudah penuh darah. Hati Cisuisin tergerak, dan firasat buruk muncul di hatinya. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Goudan segera berdiri, berjalan di depan Jialaosi dan Silinger, dan perlahan menekuk lututnya. Ling-er, sebagai seorang pria, aku akan melakukan apa yang kukatakan. Kakak berkata bahwa dia akan melakukan sebuah mantra agar kau bisa melihatnya. Walaupun dia tahu bahwa dia tidak dapat melihatnya, ketika dia mengatakan hal ini, wajah Goudan tetap berseri-seri dengan senyum yang cemerlang, dan darahnya yang segar membuatnya tampak seperti bunga persik. Tekukan lututnya sama sulitnya dan jeleknya seperti orang tua. Kakinya ditekuk ke depan dan ke belakang, dan pantatnya terangkat tinggi, membuatnya tampak seperti kodok yang meneteskan air liur ke angsa. Tindakan semacam ini. Kesempatan, hati Zhang Fan tergerak, dan dia segera mengumpulkan kinya, mengaktifkan benda di tangannya dengan sekuat tenaga. Melihat dari pinggir lapangan sampai sekarang, dia sebenarnya sudah putus asa. Dia tidak menyangka pihak Chi Sui Sin benar-benar sekuat itu. Bahkan jika dia bertarung dengan si Zhong Tian dan kedua belah pihak menderita luka berat, itu masih lebih dari cukup untuk menghadapinya. Namun saat ini, keputusan Goudan menyebabkan secerca harapan muncul lagi di hatinya. Melihat tindakan Goudan, Chi Sui Sin hanya diam-diam terkejut, tetapi tidak cukup waspada. Bagaimanapun, dia telah menjalani seluruh hidupnya jauh di atas orang lain, jadi bagaimana dia bisa tahu keberanian macam apa yang bisa dilampiaskan oleh orang biasa dari kelas terendah di saat yang genting. Saat dia merasa ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Di tengah-tengah aksinya yang seperti kodok, Goudan tiba-tiba menerkam dan memegang rat paha Jia Lausi. Jia Lausi awalnya mengira bahwa dia akan seperti sebelumnya, berlutut dan bersujud beberapa kali, mengatakan hal-hal seperti, maaf, saya tidak melakukannya dengan sengaja, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan melakukan tindakan seperti itu, dan di saat-saat ceroboh, dia sebenarnya tidak menghindar. Tapi itu tidak masalah. Jadi bagaimana jika dia hanya orang biasa? Jika bukan karena Chi Sui Sin, dia akan bisa menghancurkan bocah ini sampai mati dengan satu jari kelingkingnya. Berbeda dengannya, Si Lingers akan merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berteriak keras, tidak. Goudan mengangkat kepalanya, dan tampak tersenyum, tetapi darah yang bercampur lumpur membuatnya sulit melihat dengan jelas. Di tengah teriakan Si Lingers, Jia Lausi juga merasakan ada yang tidak beres. Tepat saat dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan kakinya mati rasa, dan itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara ledakan seperti guntur terdengar di daratan kering, tepat saat lengan Goudan tidak dapat menahan kekuatan besar dan terbelah menjadi luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama darah menyembur keluar, sambaran petir menyambar. Seluruh tubuh Jia Lausi menjadi mati rasa dan kejang-kejang. Genggamannya mengendur, dan Si Ling, R, yang telah dijepit di lengannya sepanjang malam, jatuh tak berdaya. Pada saat yang sama, dia menendang secara refleks. Kali ini, dia tidak peduli lagi, dan dengan keras menghantam dada Goudan. Menerima tendangan ini, Goudan langsung tertendang seperti karung rusak. Di udara, darah segar menyembur keluar dengan liar, salah satu lengannya terentang ke arah Si Ling Er, lalu langsung jatuh dengan lembut. Tubuhnya jatuh terbanting ke tanah, bercak-bercak merah menyala menyembur keluar, dan langsung mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah. Si Ling Er terlepas dari pelukan Jia Lausi dan jatuh ke tanah. Dia mengerutkan kening, seolah-olah dia sangat kesakitan, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli. Dia menoleh dengan sia-sia, dan melihat sekeliling dengan mata kosongnya, tetapi dia tidak tahu bahwa kakaknya Goudan berada beberapa kaki jauhnya. Genangan air merah terang bahkan perlahan-lahan merembes ke kakinya. Si Zong Tian telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, dan dia sangat berpengalaman. Meskipun dia melihat putrinya jatuh, dan tidak tahu apakah dia terluka, dia tidak terganggu sama sekali. Dia hanya meraung marah dan melangkah maju. Pada saat ini, secerca harapan akhirnya muncul. Awan gelap yang memenuhi langit muncul kembali, seolah-olah alam hantu sembilan neter telah muncul di dunia. Teriakan hantu menggoda jiwa seseorang, dan bayangan membingungkan pikiran seseorang. Hentikan dia. Chi Sui Xin tidak punya waktu untuk bersedih atas kematian muridnya yang telah ia terima dengan susah payah. Ia berteriak, dan bersama dengan kultifator bermargagan, ia menghalangi di depan si Zong Tian. Hidup, hidup, berbeda, hancurkan. Penyesalan, kebencian, dendam, kesedihan. Sembilan hantu neter, dengarkan perintahku. Bangkit. Kata, bangkit, terdengar seperti guntur di musim semi, dan mengguncang seluruh kuburan massal. Kuburan yang tak terhitung jumlahnya melengkung terbuka, dan tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya bergerak. Kuburan terbuka, tetapi tidak ada mayat yang keluar. Hanya ada bayangan samar yang muncul dari dalam, dipenuhi dengan kebencian yang tak terhingga. Tulang-tulang putih itu bergerak dan kehilangan cahaya spiritualnya. Titik-titik api hantu berkumpul, dan lolongan serta teriakan mengguncang langit. Salju biru samar menutupi tanah. Dalam sekejap, mantra hati Neterward Questioning milik Si Zongtian telah mencapai batasnya. Dengan menggunakan lingkungan ini, ia langsung menjerat semua musuh di lapangan. Si Lingyer, seorang gadis yang lembut, duduk sendirian di tanah, merabah-rabah. Tangan putihnya yang lembut berlumuran darah, dan ia tidak menyadarinya. Meskipun ia telah menarik perhatian semua orang, tidak seorang pun dapat melepaskan tangan mereka. Si Zongtian menyilangkan lengannya, dan gumpalan ki iblis merembes keluar dari tubuhnya. Mereka terhubung dengan hantu-hantu di udara, dan seperti boneka yang diikat dengan tali, mereka menyerbu ke arah orang-orang di lapangan. Pada saat ini, di wilayah hantu, satu ungu dan satu hijau merespons. Tubuh kultifator bermargagan itu diselimuti cahaya hijau. Pada suatu saat, dia telah memperoleh spatula obat. Saat dia mengayunkannya, gelombang gas hijau melonjak keluar dan menjerat si Zongtian, yang sedang bergegas mendekat. Meskipun gas hijau itu tidak dapat menahan ki hantu bahkan untuk sesaat, itu sudah cukup. Tiga napas berlalu, dan sebelum si Zongtian bisa mencapai putrinya, ada ledakan di langit. Entah dari mana, awan gelap berkumpul, dan kilat ungu menyambar. Pedang panjang yang tajam menembus awan. Guntur kekaisaran sembilan surga, perintah malam surgawi. Dengan pedangku, aku akan menghancurkan kejahatan dan melenyapkan kejahatan. Cepat! Jauh di langit, sebilah pedang menyerap semua petir, dan suara guntur memenuhi langit dan bumi. Diiringi suara yang menggetarkan bumi, pedang panjang petir ungu itu lenyap dalam sekejap. Ketika muncul kembali, pedang itu sudah menusuk dada si Zongtian. Pedang itu hanya berjarak tiga kaki, tetapi sebelum bisa mencapai tubuhnya, ki pedang dingin yang menggigit dan kilat yang dahsyat telah merobek pakaian di depannya. Ah! Sambil mengeluarkan raungan kesedihan yang dahsyat, si Zongtian berhenti tanpa daya. Sepasang tangan besi, sehitam tinta, dengan kuat mendorong pedang panjang petir ungu. Ledakan! Gumpalan gas hitam melingkari pedang panjang itu, menyebabkannya miring ke samping di luar kendali Chi Suik Sin dan menghantam tanah. Dalam sekejap, tanah dan batu beterbangan kemana-mana, dan sebuah lubang besar muncul. Lubang itu dalam dan gelap, seolah-olah mengarah langsung ke Nine Neter Abyss. Cahaya ungu menyala, dan pakaian hijau kasar si Zongtian terkoyak, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang telanjang. Cahaya hitam pekat menyala, dan sambaran petir pun musnah. Dia dengan mudah menggagalkan jurus mematikan Chi Suik Sin, tetapi tidak ada sedikitpun ekspresi gembira di wajahnya. Dia telah gagal pada saat terakhir. Haha, si, si tua tolol, bukannya maju, kamu malah mundur selama bertahun-tahun ini. Kemana perginya gengsi mu dulu? Kultifator bermargagan itu tidak dapat menahan tawanya ketika melihat si Zongtian tidak dapat mendekati mereka. Seolah-olah sebuah batu besar yang telah menekan hatinya tiba-tiba terangkat. Pada saat ini, Jialausi juga telah pulih. Dengan senyum sinis, dia mengulurkan cakar iblisnya ke arah gadis di tanah lagi. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan panjang yang menyerupai teriakan burung Phoenix atau teriakan anak kecil, disertai cahaya merah menyala bagaikan kristal. 172. Upaya si Zongtian sia-sia belaka, wajahnya penuh keputus asaan. Si Lingar terjatuh ke tanah tak berdaya, tangannya berlumuran darah. Sepasang cakar iblis hendak jatuh ke tangan musuh lagi. Pada saat yang krusial ini, Zhang Fan yang telah lama tertidur, akhirnya menyerang. Teriakan burung Phoenix dan teriakan bayi bergema di antara awan-awan, dan ekspresi semua orang berubah. Kecelakaan? Setelah direncanakan dengan matang sekian lama, kecelakaan tetap saja terjadi. Chi Sui Xin dan yang lainnya terkejut, dan wajah mereka pucat. Sementara si Zongtian sangat gembira, dia menatap putrinya dengan lembut. Kengganan dan tekat di matanya mirip dengan Ziyi dalam lukisan itu. Dengan jentikan jarinya, sebuah cincin merah menyala yang menyilaukan muncul. Cincin itu tampak tak terlihat dan tak berwujud. Cincin itu mengabaikan semua rintangan dan tiba-tiba menyebar, menyelimuti semua orang di dalamnya. Guntur hijau bergemuruh, selain membubarkan aura hantu suram yang bertahan di awan gelap, Guntur itu juga mengguncang pikiran semua orang. Pada saat yang sama, cahaya merah menyala memadat dan berubah menjadi burung dewa berkepala ayam, berparu burung layang-layang, berleher ular, dan berekor ramping yang terseret di tanah. Tubuhnya diselimuti api yang tak terpadamkan, seolah-olah telah menyerap semua cahaya di dunia. Untuk sesaat, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap. Begitu muncul, burung itu tidak berhenti. Di langit, burung dewa itu meregangkan pinggangnya dengan malas dan menggoyangkan ekornya, menciptakan kilatan cahaya. Kemudian, seluruh tubuhnya berkelebat, dan ketika muncul lagi, ia telah terbang melewati seorang kultifator berpakaian hitam. Itu adalah Jia Laosi. Senyum sinis di wajahnya belum memudar, dan cakarnya masih terentang ke depan, seolah-olah dia akan menangkap gadis di tanah itu di saat berikutnya. Ujung-ujung jari yang hitam pekat itu hanya berjarak satu kaki dari wajah gadis itu, tetapi kaki ini membuatnya menderita. Pertama, hangus, lalu berubah menjadi bubuk, dan akhirnya menghilang bersama angin. Saat burung dewa terbang lewat, Jia Laosi terkejut. Mati. Burung vermilion yang memandang rendah dunia mengejutkan semua orang saat pertama kali bergerak. Seorang kultifator pendirian yayasan yang bermartabat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan terbunuh dalam satu pukulan. Ekor burung vermilion perlahan terseret di tanah, dan kemanapun ia lewat, ia meninggalkan area hangus. Tanah dan batu berubah menjadi bubuk, dan tulang-tulang berubah menjadi abu. Hanya satu orang yang selamat dan sehat. Si Linger. Pada saat kritis itu, sepasang tangan besar memeluk dan melindunginya dalam pelukannya. Api yang berkobar-berkobar dan cahaya burung vermilion mengaburkan pandangan. Selain sepasang tangan, dari awal hingga akhir, tidak ada satupun ahli pendirian yayasan yang hadir yang dapat melihat penampilan orang tersebut. Si Linger tampaknya merasakan kebaikan hati orang yang datang. Dia memeluknya, dan tubuh lembutnya tampak mendapat dukungan. Dia meremasnya rat-rat, seolah ingin melebur ke dalam dirinya. Hati Zhang Fan menghangat, tetapi dia tidak berani tinggal dan menghiburnya. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan api melilitnya dan gadis dalam pelukannya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mengikuti dari dekat burung vermilion. Burung vermilion. Baru pada saat inilah teriakan tanda bahaya terdengar dari Chi Sui Xin dan yang lainnya. Keterkejutan dalam suaranya bukan hanya karena kekuatan yang telah ditunjukkan oleh burung vermilion, tetapi juga karena seseorang telah mampu menyembunyikan diri begitu dekat dengan mereka dan merenggut si Linger pada saat yang paling kritis. Bagaimana mungkin sepuluh tahun kerja keras bisa dilepaskan begitu saja? Ziyi, yang paling dekat dengan burung vermilion, bahkan tidak berpikir. Dia menghunus pedangnya dan menggerakkan seluruh tubuhnya, menyatu dengan pedang itu. Dia menebas dari langit, disertai cahaya pedang dan suara guntur. Petir ungu melingkarinya. Kekuatan pedang ini sangat besar dan dahsyat. Langit bergemuruh pelan sebagai respons. Seolah-olah burung vermilion di depannya dapat dipotong menjadi dua hanya dengan satu serangan. Burung vermilion yang diselimuti api, masih membungkuk dan menyerang ke depan, tanpa ada niat untuk menghindar. Kemegahan manusia dan pedang yang menyatu langsung bertabrakan secara langsung. Dia tidak menghindar. Di tengah cahaya pedang, wajah Ziyi menunjukkan campuran antara terkejut dan heran. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dengan semakin cepat, seolah-olah dia bisa membayangkan pemandangan burung vermilion yang terbelah menjadi dua. Adik, jangan. Tepat pada saat itu, teriakan ketakutan memasuki telinganya. Ziyi sedikit terkejut. Suara ini, mengapa terdengar seperti suara kakak senior Chi? Itulah pikiran terakhirnya. Saat jejak raguan muncul di benaknya, matanya dipenuhi warna merah menyala. Pedang yang sangat ia harapkan meleleh seperti besi biasa, berubah menjadi besi cair dan jatuh ke tanah. Petir umu itu bagaikan kunang-kunang yang bersaing dengan bulan yang terang. Dalam sekejap, petir itu musnah dalam warna merah menyala yang tak berujung. Kemudian, ada rasa hangat, diikuti oleh rasa sakit. Rasa sakit ini baru saja muncul, dan kemudian dia tidak tahu apa-apa. Di mata semua orang, saat burung vermilion dan pedang itu bersentuhan, Ziyi mereka sendiri meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Dia bahkan tidak bisa menghentikan mereka sejenak. Rasa terkejut langsung merayapi wajah setiap orang dalam sekejap. Sebuah jimat. Ini adalah jimat yang telah mengaktifkan seluruh kekuatannya. Semuanya, minggir. Melihat adik perempuannya yang telah menemaninya selama hampir 100 tahun, begitu mudah dan tanpa kemampuan untuk melawan, Cisui Xin meraum dengan gila. Meskipun dia benar-benar ingin memotong-motong orang yang telah mengganggu dan membunuh dua orang di pihaknya, jika dia melangkah maju sekarang, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematian. Tidak seperti adik perempuannya, Cisui Xin adalah seorang kultifator inti palsu. Dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan sihir. Begitu burung vermilion muncul, dia yakin bahwa itu bukanlah sihir atau kemampuan ilahi. Atau lebih tepatnya, itu bukanlah sihir atau kemampuan ilahi yang dapat diaktifkan oleh seorang kultifator pendirian fondasi. Hanya harta sihir yang dapat memiliki kekuatan seperti itu. Jika orang ini adalah seorang kultifator formasi inti yang dapat menggunakan harta karun ajaib, mengapa ia harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu? Ia dapat dengan mudah membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Tentu saja, ia hanya dapat meminjam kekuatan jimat. Jimat biasa tidak ada apa-apanya di mata seorang kultifator inti palsu yang bermartabat seperti dia. Masalahnya adalah, ketika dia melihat aura dan pesona mengerikan burung vermilion, serta aura api yang sedikit menakutkan, dia mengerti bahwa ini bukan jimat biasa. Itu terbuat dari harta sihir kelas atas. Selain itu, orang ini telah melepaskan semua kekuatannya dalam sekejap dan melancarkan serangan yang sebanding dengan harta sihir itu sendiri. Jimat memiliki batas waktu. Jika lawan melepaskan semua kekuatannya sekaligus, durasinya akan lebih pendek. Jika dia melangkah maju sekarang, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematian. Lebih baik menghindari serangan itu untuk saat ini. Begitu dia berteriak, para pembudidaya di depan vermilion bersegera menghindar tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Ciswixin tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan melangkah maju untuk menghentikannya. Mereka telah melihat nasib Ziyi dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak takut ketika mereka melihat putri sekolah Sen Xiao yang biasanya sombong dan mendominasi meninggal begitu diam. Ketika burung vermilion membuka jalan, kekuatannya yang dahsyat sungguh menakjubkan. Siapa yang berani menghentikannya? Bahkan Ciswixin dan kultifator bermargagan tidak berani. Kalau saja mereka menggunakan serangan penghancur inti, mereka mungkin bisa bertahan, tapi dengan si Zong Tian yang melotot ke arah mereka bagaikan harimau yang mengincar mangsanya, bagaimana mungkin mereka berani? Bola api yang berisi dua sosok, satu besar dan satu kecil, mengikuti jalan yang dibuka oleh vermilion bird band dan melewati kelompok yang terdiri dari hampir 20 pembudidaya Foundation Establishment. Saat itu juga, burung vermilion yang sangat sombong itu berhamburan dengan suara keras dan menyatu menjadi lingkaran api yang cemerlang. Dalam sekejap, itu seperti matahari yang terik di langit. Lingkaran api itu begitu menyelaukan sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Setelah terbakar hingga batasnya, tiba-tiba ia menyusut, memaksa semua orang untuk berhenti. Sudah beberapa kali sejak kemunculannya, bagaimana mungkin metode aktifasi yang begitu mendominasi bisa bertahan lama di hadapan harta karun ajaib dengan kekuatan yang begitu besar. Hanya dalam hitungan menit, ketika kecemerlangan vermilion bird band mencapai puncaknya, kekuatannya habis dan runtuh tanpa peringatan apapun. Namun, momen ini sudah cukup. Cahaya merah menyala itu benar-benar terlepas dari kepungan mereka dan terbang ke kejauhan. Setelah lolos dari pengepungan, Zhang Fan sedikit rileks. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Dia telah memasang taruhannya. Sekarang saatnya untuk menunjukkan pialanya. Apakah piala itu besar atau kecil, menang atau kalah, akan diputuskan di hadapannya. Dia sedang mengambil risiko. Dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia mempertaruhkan bahwa penilaian Ciswixin dan yang lainnya benar. Dia mempertaruhkan bahwa apa yang dilihatnya di pavilion itu benar adanya. Master penjudi benar-benar orang yang sentimental yang lebih menghargai istri dan putrinya daripada nyawanya sendiri. Jika dia kalah, dia akan mati. Bahkan jika dia sendirian, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia gunakan, dia tidak akan dapat lolos dari kejaran hampir 20 kultifator foundation establishment dengan kultifasi di atasnya, apalagi seorang kultifator foundation establishment awal. Bahkan jika itu adalah si Zongtian sendiri, dengan kemampuan seorang kultifator false core, itu tidak mungkin, apalagi seorang kultifator foundation establishment awal. Sekarang, semuanya tergantung pada pilihan si Zongtian. Dia bisa melarikan diri sendirian, tetapi pihak lain pasti tidak akan menyerah. Putrinya akan mati. Jika dia mati, Zong Fan akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri bersama Silinger. Apakah dia menginginkan nyawanya sendiri atau nyawa putrinya? Jawabannya segera terungkap. Bagus, anak baik, kamu punya nyali dan pengetahuan, kamu berani bertarung dan bertarung. Aku salah tentangmu. Kamu memang punya sikap seperti kakak Zong. Haha. Di tengah tawa liar itu, gas hitam memenuhi langit dan hantu-hantu melolong. Segala sesuatu dalam radius seribu kaki menjadi wilayah hantu. Nak, lindungi Linger dengan baik dan carikan sekte yang bagus untuknya. Aku berutang budi padamu. Suara itu berasal dari gas hitam, penuhi. Suaranya keras dan jelas seperti bunyi lonceng dan genderang. Bahkan ratapan hantu yang tak berujung tidak dapat menutupinya. Sebelum suara itu menghilang, terdengar teriakan keras. Mata air kuning muncul, malam seratus hantu. Teknik yang luar biasa itu mengguncang pikiran. Sunyi, sepi, dan penuh tekat. Dalam sekejap, teknik itu menghantam bagian terlemah hati seseorang. Di tengah cahaya api, Zhang Fan menoleh dan melihat ke atas, tepat pada waktunya untuk melihat tubuh bagian atas si Zong Tian yang telanjang tiba-tiba membengkak seperti embusan angin. Tubuhnya hitam seperti tinta, dan kemudian, mulai dari ujung jarinya, tubuh itu mulai pecah inci demi inci, berubah menjadi gumpalan gas hitam yang menghilang ke sekelilingnya. Seolah-olah pintu menuju alam baka telah terbuka. Hantu-hantu pendendam dan roh-roh pendendam ada di mana-mana. Ada banyak setan dan bayangan darah. Hampir 20 kultifator Foundation Establishment terjerat. Dia samar-samar dapat melihat beberapa orang tertusuk oleh bayangan darah, hanya menyisakan sepotong kulit manusia. Di wilayah hantu yang hitam seperti bola, raungan marah dan teriakan tidak mau datang silih berganti. Namun, mereka tidak dapat melarikan diri atau mengejar. Serangan si Zong Tian yang membahayakan nyawa akhirnya memberikan kesempatan bertahan hidup bagi putrinya. Melihat ini, Zhang Fan tidak menunjukkan ekspresi senang. Sebaliknya, dia mengerutkan kening. Semuanya sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Si Zong Tian telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Dia bertaruh dengan benar, tetapi dia juga bertaruh dengan salah. Pada saat terakhir, si Zong Tian sebenarnya tidak menyerahkan kuali semesta revolusi 9. Apa yang coba dia lakukan? Meninggalkannya untuk musuh-musuhnya. Setelah ragu sejenak, dia merasakan kelembutan di lengannya sedikit bergetar. Bahkan ada sedikit rasa dingin di punggung telapak tangannya. Sambil menunduk, Lingar tampak tahu sesuatu. Air mata terus mengalir di pipinya. Lupakan, Zong Fan menghela nafas dan mengencangkan lengannya. Meminjam kehangatan itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Mengaktifkan energi spiritualnya, aliran cahaya melesat melintasi langit dan menghilang ke lautan yang tak berujung. Garis penghubung surga 173 Gerimis menerpa wajahnya, angin bertiup, dan di laut, ada ombak. Hujan berangsur-angsur bertambah deras, dan hujan yang turun sebentar-sebentar itu berangsur-angsur menjadi satu, bagaikan tirai raksasa, membantai lautan dan langit. Di atas lautan luas, angin mendorong awan-awan gelap dan menumpuknya. Perasaan serius dan keras perlahan muncul. Di antara awan-awan gelap dan laut, cahaya merah menyala melesat melintasi laut seperti pisau tajam. Tekanan angin yang dibawanya menggores permukaan laut, menciptakan gelombang putih yang tampak seperti naga yang berenang. Dalam cahaya itu, Zong Fan tiba-tiba menoleh, dan samar-samar mendengar suara tawa liar dari kejauhan. Tidak ada kengganan atau kemarahan, hanya kelegaan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, wanita berpakaian ungu dalam lukisan itu muncul lagi di depan matanya. Namun, tatapan genit di matanya tidak lagi menunjukkan kengganan dan tekad yang menyayat hati. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan, seolah-olah dia tenggelam dalam pelukan hangat kekasihnya. Hanya setelah beberapa saat berinteraksi, ketika ia memikirkan pria yang terus terang, tergila-gila, dan pemberani itu, Zong Fan tidak dapat menahan perasaan sedihnya. Pahlawan yang tak tertandingi ini, yang pernah menggunakan kepala manusia sebagai cawan anggur, meminum darah musuh-musuhnya, sangat kuat, tak terhentikan di seluruh dunia, ini adalah takdirnya. Tanpa diduga, karena istri dan putrinya, ia terjebak di sudut, mabuk dan tertekan, menggambar setiap hari untuk meratapi mendiang istrinya. Pada akhirnya, dia mengorbankan nyawanya dan meninggal secara tragis, hanya untuk memohon kesempatan bertahan hidup bagi putrinya. Apakah itu sepadan, menghormati atau membenci? Untuk sesaat, dia tidak yakin. Zong Fan hanya merasa menyesal di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak memegang anggur di tangannya? Jika dia tidak mabuk, bagaimana dia bisa memberi penghormatan? Sambil mendesah, dia menundukkan kepalanya untuk menatap gadis kecil dalam pelukannya. Gadis kecil ini, saat ini, hanya dia menatap dadanya dengan mata kosongnya. Melihat ekspresinya, seolah-olah dia bisa melihat punggung ayahnya melalui ruang tak terbatas, tertawa terbahak-bahak. Sambil mendesah dalam hati, cahaya itu melaju kencang, terbang mendekati permukaan laut, bagaikan seekor naga raksasa yang sedang bermain di air, untuk terbang jauh. Ombaknya dahsyat, angin menderu, dan hujan turun deras. Di saat langit dan bumi hampir runtuh, laut pun memperlihatkan keagungannya. Batu giyok biru tua yang membeku telah hilang, dan hujan deras yang turun tanpa disadari sangat deras. Di atas laut yang tak terbatas, seolah-olah telah diwarnai dengan tinta, memperlihatkan warna gelap, seperti jurang yang menelan segalanya, dengan kengerian yang tak terbatas. Awan gelap menekan ke bawah, dan guntur yang dalam terdengar samar-samar. Petir yang menyilaukan menyambar, kuat dan ganas, seolah-olah ingin mengubah semua yang ada di antara dirinya dan laut menjadi debu. Gemuruh. Pilar petir tebal menghantam dengan ganas ke arah laut, dan cahaya merah menyapu bahunya. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan menyebabkan udara yang penuh dengan petir terdistorsi, seolah-olah akan mengeluarkan guntur, menghancurkan cahaya merah yang berani ini menjadi berkeping-keping. Namun, sudah terlambat, cahaya merah itu bagaikan pelangi di malam bada ini, jauh di cakrawala, hanya menyisakan bayangan samar, menahan gemuruh guntur. Ketika angin menderu dan guntur akhirnya berhenti, awan gelap dan hujan deras juga memiliki batas. Cahaya merah menyala yang mengalir menembus lapisan terakhir awan. Seolah-olah awan telah terbelah untuk memperlihatkan matahari. Tiba-tiba melihat cahaya, Zhang Fan mendapati matahari yang terik ada di langit, dan saat itu sudah tengah hari. Setelah semalaman berlari sekuat tenaga, api di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menipis, dan akhirnya menghilang. Perisai pelindungnya perlahan-lahan melemah, dan bahkan runtuh. Meskipun Zhang Fan berusaha sekuat tenaga melindunginya, hujan masih membasahi rambut Ling Er yang indah. Pakaian kuning tipisnya melekat erat pada tubuhnya yang lembut, dan getaran kecil itu terpancar jelas melalui dua lapis pakaiannya. Merasakan keanehan di lengannya, dan kurangnya kekuatan spiritual di tubuhnya, Zhang Fan melihat sekelilingnya, dan matanya berbinar, terpaku pada sebuah pulau kecil. Seperti meteor, cahaya lemah melingkupi keduanya, dan jatuh ke pulau itu. Meski disebut pulau, sebenarnya bentuknya lebih mirip terumbu karang yang sedikit lebih besar. Saat ombak besar, lebih dari separuhnya bisa tenggelam. Di pulau itu, semak-semak pendek bertebaran, dan ada buah beri yang bertebaran tergantung di dahan-dahannya. Sesekali, binatang-binatang kecil akan menjulurkan kepala mereka untuk melihat-lihat. Mereka tidak takut pada manusia, dan hanya melihat dengan rasa ingin tahu pada pengunjung yang jarang datang. Suara samar air terdengar dari sebuah gua kecil di samping. Dengan menggunakan indra ilahinya, wajah Zhang Fan segera menunjukkan ekspresi puas. Dia tidak banyak melihat, dan hanya menggendong ling air, menurunkan tubuhnya, dan berjalan ke dalam gua. Semakin mereka berjalan semakin jauh, gua itu semakin luas. Di bagian dalam, gua itu seukuran pelataran. Kubahnya tinggi, dan tanahnya datar. Itu adalah tempat yang bagus untuk beristirahat. Yang membuat Zhang Fan semakin puas adalah di sudut gua, terdapat mata air yang jernih. Air mata air itu begitu jernih hingga dasarnya dapat terlihat, dan ada ikan-ikan kecil berwarna perak seukuran sumpit yang berenang di dalamnya. Sesekali, mereka berguling dan melompat, membuat suara cipratan yang jarang. Merasakan pakaian basah gadis kecil di pelukannya, Zhang Fan mengerutkan kening dan meletakkannya di tanah. Dia membungkuk dan berkata dengan lembut, Ling Air, tinggallah di sini sebentar. Paman akan segera kembali. Oke. Si Ling Air menjawab dengan patuh. Melihatnya berdiri dan hendak pergi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan malu-malu, Paman, cepatlah. Cepatlah kembali. Setelah berbicara, tubuh mungilnya meringkuk di sudut seperti binatang kecil yang ketakutan. Sungguh mengemaskan. Zhang Fan menganggup dan bereaksi cepat. Dia membuka mulutnya dan berkata, Paman akan segera kembali. Ling Air, jangan takut. Sehari yang lalu, meskipun mata gadis kecil itu buta, kehidupan dan masa depannya cerah. Tidak seorang pun akan mengira bahwa dalam satu malam, semuanya akan hancur. Teman-teman baiknya dan ayahnya semua meninggal di depannya. Meskipun matanya tidak bisa melihatnya, hatinya mungkin sangat jernih. Sambil mendesah dalam hatinya, tubuhnya bergerak, dan dia sudah menghilang ke dalam gua. Bagaimana Zhang Fan bisa tenang meninggalkan gadis kecil ini, yang baru saja mengalami perubahan drastis, sendirian di dalam gua. Gerakannya anehnya cepat. Dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, ia sudah muncul kembali di dalam gua. Di bahu dan tangannya, ada seikat besar semak belukar dan seekor binatang kecil yang tampak seperti rusak. Ketika semak-semak itu dipetik, semak-semak itu masih basah. Ketika dia masuk, lampu merah menyala, dan semak-semak itu langsung mengering. Ketika binatang kecil itu ditangkap, semak itu sudah dipotong dan dibersihkan. Sudah cukup banyak darah hari ini. Zhang Fan secara tidak sadar tidak ingin gadis malang ini mencium bau darah lagi. Paman, kamu kembali. Ketika dia masuk, dia tidak sengaja menyembunyikan langkah kakinya. Telinga orang buta seringkali lebih sensitif daripada telinga orang normal. Ling'er yang sangat imut memiringkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan gembira. Keterikatan yang tak terlihat itu membuat hati Zhang Fan menghangat. Ia tersenyum tipis, dan dengan jentikan tangannya, sarang burung gagak itu berubah menjadi cahaya merah yang menyelimuti seluruh gua. Sejak saat itu, tempat itu benar-benar aman. Kemudian, dengan lambayan tangannya, seikat besar kayu kering jatuh, tersusun alami dalam bentuk api unggun. Pada saat yang sama, percikan api menyambar dari sela-sela jarinya dan mendarat ditumpukan kayu. Dalam sekejap, api unggun itu menyala dengan hebat, dan gelombang panas membuyarkan sisa-sisa dingin yang lembab di dalam gua. Ling'er, kemarilah dan hangatkan dirimu di dekat api unggun. Setelah melakukan ini, Zhang Fan menarik tangan kecilnya yang ramping dan dingin dan membimbingnya ke sisi api unggun. Keduanya saling berpegangan tangan, dan bola panas terpancar dari telapak tangannya, langsung mengeringkan pakaian Ling'er. Namun, hawa dingin yang lembab telah meresap ke tulang-tulangnya, dan dia masih harus berada di dekat api unggun, menggunakan panas untuk perlahan-lahan menariknya keluar. Apa yang tampak sebagai tugas yang sangat sederhana pada hari-hari biasa, ketika dilakukan oleh Zhang Fan saat ini, terasa sedikit tidak berdaya. Suatu malam saat ia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terbang sejauh 10.000 mil di tengah badai, semua kekuatan spiritual di tubuhnya telah terkuras abis. Namun, saat ia baru pulih sedikit, setelah melakukan hal-hal kecil ini, semua kekuatan spiritualnya terkuras abis lagi. Sambil sedikit terengah-engah, gerakan Zhang Fan tetap stabil, dan dia tidak menunjukkan sedikitpun kelemahan di tubuhnya. Sebaliknya, dia membiarkan Ling'er duduk di sebelahnya, dan pada saat yang sama, dia meletakkan binatang kecil di tangannya dan meletakkannya di atas api unggun untuk dipanggang. Gelombang aroma daging dengan cepat menyebar dan memenuhi udara, menyebabkan mereka berdua makan. Meskipun Zhang Fan memiliki pil puasa, dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan atau saat dia sedang menyendiri. Di jalur kultifasi abadi, selangkah demi selangkah, seseorang akan menjadi eksistensi yang tidak manusiawi. Ada banyak hal yang tidak dapat diubah, seperti sikap apatis. Ketika seorang kultifator abadi dengan masa hidup lebih dari seribu tahun, atau bahkan dalam jangka waktu tak terbatas, melihat bahwa ia tidak akan hidup lebih dari seratus tahun, dan untuk beberapa hal yang mudah diperoleh dan tidak berarti baginya, bagaimana mungkin ia tidak merasa seperti sedang melihat seekor semut. Serangga musim panas tidak dapat berbicara mengenai es, ini adalah penghinaan yang dimiliki manusia terhadap umur mereka yang pendek, dan para penggarap abadi memandang manusia dengan cara yang sama. Mungkin setelah seribu tahun, Zhang Fan tidak akan bisa lolos dari langkah ini, tetapi sebelum itu, jika memungkinkan, dia masih ingin mempertahankan kemanusiaannya. Makanan dan minuman seperti ini. Sambil mengeluarkan daun bambu bersih yang telah disiapkan sebelumnya, ia memotong binatang kecil itu menjadi irisan daging tipis, dan meletakkannya di atas daging. Hidangan lezat pun selesai. Satu besar dan satu kecil, dua orang yang perutnya sudah keroncongan karena lapar itu pun segera melahap daging itu. Di antara mereka, Ling Er benar-benar memakan lebih dari setengahnya. Zhang Fan menatapnya dengan heran. Dia tidak menyangka perutnya yang kecil mampu menampung begitu banyak makanan. Seolah merasakan tatapannya, Ling Er menundukkan kepalanya karena malu. Kemudian, seolah menemukan sesuatu, dia berseru, Ah! Hem, Zhang Fan menatapnya ragu, dan bertanya dengan lembut, Ling Er, ada apa? Ling Er membuka kerah bajunya, dan dari balik pakaian dalamnya yang seputih bulan, dia mengeluarkan sebuah liontin berbentuk kunci emas, membukanya di telapak tangannya, lalu mengulurkannya di hadapan Zhang Fan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan agak sedih, ayah baru saja berkata agar Ling Er memberikan ini kepada paman. Si Zhong Tian. Zhang Fan sedikit terkejut, tetapi segera bereaksi. Rasa gembira karena mendapatkan kembali sesuatu yang telah hilang langsung memenuhi wajahnya. Mengambil liontin berbentuk kunci emas dari tangan kecil Ling Er, Zhang Fan segera memahami rahasia di baliknya. Ini adalah alat sihir yang disempurnakan dengan sangat teliti. Fungsinya mirip dengan tas kian kun, tetapi lebih tersembunyi dan aman. Tidak ada yang istimewa tentangnya. Di atas liontin berbentuk kunci emas itu, ada lapisan pembatas sederhana. Fungsinya adalah untuk menyembunyikan aura seseorang. Selama seseorang tidak menyentuhnya, dan tidak dengan sengaja memeriksanya, bahkan seorang penggarap inti palsu akan kesulitan mendeteksinya. Karena lapisan pembatasan inilah liontin berbentuk kunci emas ini selalu ada di tubuh Ling Er, dan tidak ditemukan oleh orang-orang dari sekolah Sen Xiao. Ngomong-ngomong, itu lucu. Harta karun yang selama ini mereka cari dengan susah payah ada di depan mereka, tetapi mereka mengabaikannya. Pada akhirnya, semuanya sia-sia, dan sebaliknya, Zhang Fan lah yang diuntungkan. Jika mereka mengetahuinya, mereka mungkin akan pingsan karena marah. Setelah memainkannya beberapa saat, Zhang Fan tidak terburu-buru untuk melanggar batasan itu. Dia bertanya kepada Ling Er dengan lembut. Dia bertanya dengan lembut kepada Ling Er, Ling Er, kapan ayahmu memberi mu liontin berbentuk kunci emas itu? Apakah dia menceritakan hal lainnya kepadamu? 174. Ling Er, kapan ayahmu memberimu gembok emas itu? Apakah dia mengatakan hal lainnya kepadamu? Si Ling Er menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedih, kemarin malam, ayah mabuk dan memanggil Ling Er ke kamarnya. Dia memberiku kunci emas ini dan berkata, Jika aku di sini, kau akan di sini. Jika aku mati, kau akan hidup. Jika aku di sini, kau akan di sini. Jika aku mati, kau akan hidup. Zhang Fan mengulanginya pada dirinya sendiri. Ia kurang lebih mengerti apa yang dimaksud si Zong Tian. Kemarin, ketika dia melihat si Zong Tian di pavilion, dia tidak tahu apakah itu karena dia khawatir atau karena dia punya firasat. Bagaimanapun, dia membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Dia meletakkan kuali langit dan bumi revolusi 9 ke dalam kunci emas dan memberikannya kepada putrinya. Jika dia baik-baik saja, maka Ling Er juga akan baik-baik saja. Kuali itu akan tetap berada di tangannya. Jika dia meninggal, kuali itu mungkin jatuh ke tangan orang yang menyelamatkan putrinya. Dengan kata lain, jika tidak ada pilihan lain, ini mungkin satu-satunya harapan putrinya. Melakukan hal ini tidak akan membawa bahaya tambahan bagi Ling Er. Lagipula, tidak ada yang mengira bahwa harta karun seperti itu akan berada di tangan seorang gadis berusia 10 tahun tanpa kultifasi apapun. Sekelompok orang dari sekolah Sen Xiao tidak memikirkan hal ini dan membiarkan kesempatan langkah ini berlalu begitu saja. Zhang Fan dengan hati-hati mengingat semua yang terjadi tadi malam, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ini Zhong Tian, aku benar-benar tidak tahu orang macam apa dia. Tanpa disadari, Zhang Fan sudah berkali-kali diuji olehnya. Satu langkah yang salah dan dia tidak akan bisa mendapatkan kuali itu. Pertama, dia menyelamatkan Ling Er. Jika dia melihatnya mati atau jatuh ke tangan orang lain, maka dia tidak akan bisa mendapatkan kuali itu. Kemudian, setelah menyelamatkan Ling Er, sebelum si Zhong Tian meninggal, sesuai harapan awal Zhang Fan, si Zhong Tian seharusnya melempar kuali dan mengorbankan dirinya untuk menghentikan musuh. Ini adalah pilihan yang paling masuk akal saat itu. Demi keselamatan putrinya, ia harus melakukan ini. Tanpa diduga, terjadilah sebuah kecelakaan. Zhang Fan telah menebak dengan benar, tetapi dia tidak menyangka bahwa si Zhong Tian tidak akan menyerahkan apapun sampai dia meninggal. Tidak hanya itu, dari awal hingga akhir, dia tidak menunjukkan lokasi kuali. Ini sebenarnya adalah ujian kedua. Bukannya dia tidak punya waktu untuk berbicara, menurut Ling Er, si Zhong Tian telah mengirim pesan kepadanya saat itu. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya dengan jelas adalah untuk menguji karakter orang yang datang. Jika dia terlalu kejam dan tidak memiliki sedikitpun kelembutan, kemungkinan besar dia akan meninggalkan Ling Er dan melarikan diri sendirian untuk menghindari kejaran di kemudian hari. Jika demikian, dia juga akan kehilangan kuali berharga itu. Lagi pula, mustahil bagi orang seperti itu untuk mengurus putrinya setelah dia mencapai tujuannya. Karena seperti ini, lebih baik baginya untuk binasa bersama putrinya. Dengan begitu, putrinya tidak akan dibiarkan menderita di dunia tanpa ada yang bisa diandalkan, dan dia tidak akan bisa mendapatkan harta karun itu. Pada saat yang sama, memberikan sembilan surga dan kuali melalui Ling Er memiliki arti yang berbeda. Bagaimanapun juga, si Ling, si Tian, si Cauldron. Sejujurnya, Zhang Fan masih berhutang banyak pada si Ling Er. Dalam hal ini, bagaimana mungkin dia tidak berusaha sebaik mungkin untuk mengatur masa depannya. Demi putrinya, si Zong Tian bisa dikatakan telah memeras otak dan merencanakan jauh ke depan. Zhang Fan menghela nafas dan berhenti memikirkannya. Masalah itu sudah berlalu, si Zong Tian meninggal di tempat. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan. Dia mengalihkan pandangannya ke gembok emas di tangannya. Harta karun itu berada tepat di depannya. Zhang Fan tidak tega untuk memecahkannya perlahan-lahan. Ling Er terlahir buta, jadi dia tidak bisa melihat rahasianya. Mengumpulkan energi spiritual yang telah dipulihkannya selama kurun waktu ini, cahaya lima warna berkelebat di telapak tangannya. Dengan suara, uh, riak-riak muncul di kunci emas. Seolah-olah kabut telah disingkirkan dan tiba-tiba menyala. Dengan menggunakan indera keilahiannya, ia menemukan bahwa memang ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Tak perlu dikatakan lagi, ada batu roh, pil, kepingan giok, dan sejenisnya. Bahkan seorang kultifator inti palsu yang sedang dalam kesulitan akan memiliki sejumlah kekayaan. Namun, tak satu pun dari ini yang dapat menarik perhatian Zhang Fan. Semua perhatiannya terfokus pada sebuah kuali kecil berkaki tiga. Ini dia. Setelah mengeluarkan kuali kecil itu, Zhang Fan memasang ekspresi aneh di wajahnya. Di dalam kunci emas itu, hanya ada benda ini. Kemungkinan besar itu adalah kuali langit dan bumi sembilan revolusi, dan dia baru saja melihat benda ini belum lama ini. Kuali langit dan bumi sembilan revolusi ini sebenarnya adalah kuali perunggu berkaki tiga yang digunakan si Zhong Tian untuk menyimpan anggur jiwa api merah. Sebelumnya, dia tidak pernah memegangnya di tangannya. Meskipun sangat dekat, Zhang Fan belum menemukan rahasianya. Namun sekarang benda itu tergeletak dengan tenang di telapak tangannya, jika dia masih tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, maka semua upaya yang telah dia lakukan untuk pembatasan dan alat akan sia-sia. Pembatasan. Masih ada lapisan penghalang yang menyegel kuali perunggu, tetapi penghalang ini sangat berbeda dari yang ada pada kunci emas. Tidak perlu melihat lebih dekat untuk mengetahui bahwa kultivasi kedua orang yang menggunakan penghalang itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Pembatasan yang Si Zong Tian terapkan pada gembok emas, meskipun dilakukan dengan tergesa-gesa, sedikit banyak dapat terlihat. Tidak peduli dari aspek mana, itu tidak setingkat dengan pembatasan pada kuali langit dan bumi sembilan revolusi. Selama sepuluh tahun, Si Zong Tian tidak pernah melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, dia tidak pernah menggunakan harta karun ini. Harta karun ini hanya digunakan untuk menyimpan anggur untuk diminum. Jika seseorang mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan ini, Zhang Fan tidak akan mempercayainya. Dengan kultivasi tahap sudo dan milik Si Zong Tian, bahkan jika dia tidak memiliki pencapaian dalam batasan, dia dapat dengan paksa menghilangkan lapisan batasan ini. Hanya dapat dikatakan bahwa hatinya benar-benar mati. Tanpa menunggu kekuatan spiritualnya puli perlahan, Zhang Fan mengeluarkan segenggam pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia perlahan mengatur napasnya, lalu dia sekali lagi menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen utama, dan mulai memecahkan batasan pada kuali langit dan bumi sembilan revolusi. Seperti yang diharapkan Zhang Fan, kekuatan pembatasan ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya pada kunci emas. Dia hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual yang baru saja dia pulihkan, dan harta ini akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Bagian atas kuali berkaki tiga itu bulat seperti langit, dan bagian tengahnya berisi delapan sisi, yang menyeratkan makna menyapu delapan sudut kipas angin misterius. Bagian bawahnya memiliki tiga kaki yang kokoh seperti tanah. Aura samar-samar terpancar darinya. Rasanya mirip dengan peta bintang siklus surgawi. Keduanya adalah jejak yang diwarisi dari alam liar. Dengan sentuhan ringan, rasanya seperti berada di zaman kuno, terpencil dan jauh. Harta karun Zhang Fan begitu puas hingga ia ingin mengerang. Berkultivasi hingga sekarang, ia akhirnya memperoleh harta karun yang sesungguhnya. Harta karun yang bahkan diinginkan oleh monster tua Yuanying sebenarnya tergeletak dengan tenang di tangannya. Tanpa disadari, perasaan tidak nyata muncul di hatinya. Menekan bijolak dalam hatinya, Zhang Fan menenangkan diri dan perlahan-lahan menyelidiki kuali langit dan bumi revolusi sembilan dengan indera keilahiannya. Dengan suara, ledakan, itu seperti pertama kali dia bersentuhan dengan buku surgawi keluarga si. Sejumlah besar informasi masuk, seolah-olah akan meledakan kepalanya sekaligus. Yang lebih mengerikan adalah bahwa dengan transmisi informasi ini, aura samar milik alam liar kuno juga keluar dan mengalir ke dalam jiwanya. Tidak ada gambaran khusus tentang monster mengerikan yang tidak dapat ditoleransi oleh dunia, dewa emas kuno dan tokoh-tokoh kuat yang dapat menghancurkan dunia dengan lambayan tangan mereka. Bahkan tidak ada aura yang jelas. Itu seperti semacam jejak yang tertinggal di antara langit dan bumi, dan secara tidak sengaja ditangkap oleh aura liar di kuali langit dan bumi sembilan revolusi. Itu tidak terlihat dan nyata, tetapi memberi orang perasaan yang nyata. Perasaan ini sangat aneh, membuat Zhang Fan tertegun di tempat. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Kecuali persepsi khusus ini, aura tidak meninggalkan jejak yang jelas, tetapi persepsi ini juga sangat berharga. Zhang Fan agak mengerti mengapa para leluhur tua Yuanying di sekte tersebut duduk di depan peta bintang siklus surgawi sepanjang hari. Awalnya dia mengira mereka tengah mencoba memahami Dharma, tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ternyata itu juga berhubungan dengan aura yang terukir dalam dengan jejak kuno liar. Namun, hal-hal ini sangat jauh, bukan sesuatu yang dapat dipahami oleh seorang kultifator pendirian yayasan seperti dirinya. Selain hal-hal ini, dalam benaknya, serangkaian mantra, segel, material, dan informasi lainnya mengalir seperti mata air yang jernih, membawanya ke dunia misterius lainnya. Teknik Pil Sembilan Revolusi Pencapaian tertinggi dari sekte kuali pil kuno, teknik Pil Sembilan Revolusi, tertanam dalam di kedalaman ingatannya, dan bahkan ada jejak pemahaman yang diturunkan. Melalui warisan ini, Zhang Fan juga memiliki pemahaman yang jelas tentang teknik Pil Sembilan Revolusi, tidak seperti sebelumnya, di mana ia hanya memiliki kesan umum. Keberuntungan alam seperti ayam, sembilan putaran yin dan yang turun dan naik. Yang disebut teknik Pil Sembilan Revolusi adalah teknik alkimia khusus yang sama sekali berbeda dari Dao Alkimia Modern. Teknik ini berfokus pada penyempurnaan berulang, pemurnian, dan akhirnya mengubah obat fana menjadi pil abadi. Revolusi pertama adalah menggunakan pil yang sudah jadi sebagai kepala pil, lalu menambahkan ramuan obat dalam jumlah yang sama dengan pil asli, lalu menambahkan berbagai macam bahan pelengkap. Akhirnya, dua set ramuan obat akan menyatu menjadi satu pil, meningkatkan kualitas dan mencapai efek satu tambah satu sama dengan dua. Setelah itu, setiap revolusi sama saja. Setiap revolusi juga disebut siklus. Tiga revolusi pertama membutuhkan waktu tiga bulan untuk membuka tungku, dan disebut siklus kecil. Revolusi keempat hingga keenam membutuhkan waktu tiga tahun untuk mengolah air dan api, dan disebut siklus besar. Tiga revolusi terakhir membutuhkan waktu sembilan tahun untuk membuka tungku, dan pil yang dihasilkan disebut pil emas. Pil itu telah melampaui alam fana dan mencapai alam abadi. Kedengarannya sederhana, tetapi bagaimana cara menggabungkan dua set khasiat obat menjadi satu, bagaimana cara membuatnya menunjukkan efek spiritual yang jauh melampaui pil asli itu sendiri, pengendalian panas, teknik, senis sihir khusus, berbagai bahan pelengkap. Semuanya sangat rumit dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dengan begitu banyak usaha dan penggunaan ramuan spiritual, pil yang dihasilkan secara alami akan jauh melampaui efek pil aslinya. Ambil contoh pil pembentukan fondasi yang pernah diminum sang fan. Menurut perkiraannya, jika dia menggunakan teknik pil sembilan revolusi untuk menyempurnakannya lagi, dia hanya membutuhkan satu pil pembentukan fondasi revolusi pertama, dan itu akan lebih dari cukup baginya untuk mencapai pembentukan fondasi. Tidak akan seperti terakhir kali, di mana dia nyaris berhasil dengan tiga pil. Dengan kata lain, jika tidak ada masalah dengan pasokan ramuan roh di masa depan, maka dengan kuali alam semesta sembilan revolusi dan teknik pil sembilan revolusi, efek pil buatan Zhang Fan akan jauh melampaui milik orang lain. Dao abadi sudah dalam jangkauan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhang Fan tersadar dan membelai kuali semesta revolusi sembilan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah pada dirinya sendiri. Langit belumlah sempurna. Seperti yang dikatakan oleh kultifator bermargagan, harta karun tertinggi ini kehilangan inti kuali. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia dapat mengatakan dari perasaan indra spiritualnya saat memasuki kuali bahwa dia mengatakan kebenaran. Dasar dari teknik pil sembilan revolusi adalah kuali semesta sembilan revolusi ini. Sekarang kuali itu belum lengkap, dia hanya bisa menyempurnakannya hingga tiga putaran. Betapa hebatnya jika kuali itu lengkap. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan tawa. Seorang pria yang tidak pernah merasa puas bagaikan seekor ular yang mencoba menelan seekor gajah. Baginya saat ini, harta ini sudah cukup baginya. Bahkan, dapat dikatakan bahwa menyimpan cincin biok akan menjadi kejahatan, tetapi dia masih serakah dan tidak pernah merasa cukup. Faktanya, inti kuali itu tidak hilang seluruhnya. Sekte 100 obat yang dianut oleh kultifator bermargagan dikenal sebagai keturunan dari sekte kuali pil kuno. Itu juga merupakan sekte yang memantapkan dirinya dalam penyempurnaan pil. Selain itu, kultifator bermargagan bahkan belum memperoleh kuali semesta revolusi sembilan, tetapi dia sudah yakin bahwa inti kuali itu hilang. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa inti kuali itu tersembunyi di sekte 100 obat. Di masa depan, ketika pil pemulihan kecil tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan keberatan pergi ke Provinsi Harmoni untuk bertemu dengan sekte 100 obat. Setelah membenamkan dirinya dalam kuali semesta sembilan revolusi dan teknik pil sembilan revolusi untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Zhang Fan terbangun dan mendapati silinger duduk di samping, memeluk lututnya dengan linglung. Pada suatu saat, musang putih itu muncul di sisinya dan saat ini berjongkok di kakinya, menggosok-gosoknya dengan ekspresi sedih. Tampaknya ia bertanya-tanya mengapa Tuhan muda itu mengabaikannya. Setelah menyimpan kuali semesta revolusi sembilan dan menimbang kunci emas di tangannya, Zhang Fan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Pada akhirnya, dia memasang batasan baru padanya dan menggantungnya kembali di tubuh Ling Er. Ling Er, sembunyikan baik-baik dan jangan biarkan siapapun menemukannya. Tunggu sampai kamu dewasa sebelum membukanya. Baik, Paman. Ling Er mengangguk patuh dan menyembunyikan kunci emas di tubuhnya. Zhang Fan tersenyum sambil mengusap kepala mungilnya. Pada saat yang sama, dia menyapukan indera keilahiannya ke pinggang dan musang putih itu. Di pinggang Ling Er tergantung sebuah kantong putih kecil. Awalnya dia mengira itu adalah kantong parfum seorang gadis, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dia melihatnya, ternyata itu adalah kantong binatang roh yang dibuat dengan rumit. Tidak ada yang istimewa dari kantong itu kecuali pembatasan di mulut kantong. Tidak diperlukan sedikitpun energi spiritual untuk membuka kantong dan menyimpan binatang roh di dalamnya. Kekurangannya adalah kantong itu tidak memiliki batasan jumlah binatang roh di dalamnya. Jika binatang roh itu mau, ia bahkan dapat membuka kantong itu tanpa persetujuan pemiliknya. Bagi seorang kultifator biasa, tas binatang roh semacam ini tidak ada gunanya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan mungkin secara tidak sengaja kehilangan beberapa binatang roh. Namun bagi Linger, dengan kemampuan bawaannya untuk berkomunikasi dengan binatang roh, dia tidak perlu khawatir dengan situasi seperti ini. Setelah memahami alasan kemunculan musang putih ini, Zhang Fan tidak terlalu memerhatikannya. Saat hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan sedikit memiringkan telinganya. Dia kemudian merenung sejenak dan menepuk kantong binatang roh untuk melepaskan peri Moling. Moling telah terkurung dalam kantong binatang roh selama kurun waktu yang tidak diketahui. Saat muncul, ia mulai melayang di atas kepalanya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia berkokok tanpa henti, menunjukkan kegembiraannya. Peri Moling, kemarilah. Zhang Fan melambaikan tangannya dan memanggil Peri Moling ke tangannya. Dia menepuk kepala kecilnya dan berkata, jaga baik-baik adik perempuan ini. Jangan malas, oke. Pada saat yang sama, dia berkata kepada si Linger, Linger, ini adalah Peri Moling, seekor gagak api. Paman akan membiarkannya bermain denganmu, oke. Baiklah, Paman, apakah Paman mau keluar? Ketika Linger mendengar ada binatang roh yang bisa diajak bermain, awalnya dia senang, tetapi kemudian dia bertanya dengan khawatir. N, aku akan segera kembali. Zhang Fan menyentuh kepalanya, berbalik, dan pergi. 175. Begitu dia berbalik, ekspresi curiga muncul di wajah Zhang Fan. Beberapa saat yang lalu, terdengar suara benda jatuh ke tanah dari pintu masuk gua. Meskipun suaranya sangat pelan hingga hampir tidak terdengar, bagaimana mungkin itu bisa lolos dari telinganya. Saat itu, dia terkejut. Dia hendak berdiri dan keluar untuk menyelidiki, tetapi dia ragu sejenak. Dia benar-benar tidak bisa merasa tenang meninggalkan Linger sendirian di gua, jadi dia melepaskan Peri Moling untuk berjaga. Meskipun Peri Moling belum naik ke binatang iblis tingkat tiga, dia hanya selangkah lagi dari tahap pembentukan fondasi. Bahkan jika terjadi kecelakaan, itu sudah cukup untuk mendukungnya sampai dia bergegas kembali. Dengan gerakan tubuhnya, Zhang Fan tiba-tiba menghilang di dalam gua. Sebuah bayangan sisa melintas, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di luar gua. Menatap sekeliling, semak-semak di sekitarnya masih sama, tetapi di bawah terik matahari, tempatnya kurang lebih kering. Binatang-binatang kecil yang bersembunyi di semak-semak segera berbalik dan lari ketika mereka melihatnya. Mereka tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu seperti sebelumnya. Jelas, kekejamannya telah menyebar di antara mereka. Hal ini tidak menarik perhatian Zhang Fan. Jelas, bukan keberadaan yang membuat suara itu. Dia sedikit mengernyit dan tidak lagi mempedulikannya. Dia tiba-tiba melepaskan indera ilahinya dan menyapu seluruh terumbu karang pulau itu. Seketika, wajah Zhang Fan menunjukkan ekspresi terkejut. Ia menunduk dan melihat sesosok tubuh kecil tergeletak diam-diam kurang dari satu kaki di depan jari kakinya. Tubuhnya melingkar, dan dua sayap kecilnya menutupi kepalanya. Ia tidak bergerak. Jika bukan karena indera ketuhanannya, ia mungkin tidak menyadarinya. Saat itu, mungkin ia hanya akan melihat segumpal saus daging di bawah kakinya. Melihat benda kecil ini, Zhang Fan selalu merasa agak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Ia berjinjit ringan dan membalikkan tubuh kecilnya, memperlihatkan apa yang ada di balik penutup sayapnya. Hah! Begitu melihat wujud aslinya, Zhang Fan langsung tercengang. Ekspresinya seperti baru saja memakan lalat. Kemudian, dia bereaksi cepat dan melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada sekelompok besar orang yang mengikutinya, dia mengulurkan tangan dan meraih makhluk kecil di tanah itu. Kemudian, dengan kilatan cahaya merah, dia menghilang di tempat. Baru ketika dia kembali ke tempat perlindungan sarang burung gagak, Zhang Fan menghela napas lega. Melihat burung di tangannya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Burung musuh. Burung kecil yang tidak mencolok ini ternyata adalah burung nemesis yang menyebabkan pasar tepi laut mengalami hujan kotoran selama 800 tahun. Jika bukan karena itu, reaksi Zhang Fan tidak akan sebesar ini. Tidak mungkin reaksinya tidak besar. Masalahnya sebenarnya sangat jelas. Burung nemesis muda ini, karena alasan yang tidak diketahui, kepalanya terbentur penghalang pelindung kronis. Kepalanya yang kecil menjadi kusut dan pingsan begitu saja. Untung saja dia tidak sadarkan diri. Kalau tidak, kalau dia marah dan berteriak, Zhang Fan pasti akan mendapat masalah. Coba pikirkan, jutaan burung akan mengelilinginya dan menenggelamkannya. Sekarang burung itu sudah berada di bawah sarang burung gagak, tidak perlu khawatir lagi. Zhang Fan menatap burung kecil itu dengan rasa takut yang masih ada. Merasakan kehangatan di telapak tangannya, dia tahu bahwa burung itu hanya tidak sadarkan diri. Burung itu tidak bunuh diri dengan menabrak dinding. Kalau dipikir-pikir, karena sekarang sudah tidak ada ancaman, dia tidak terburu-buru untuk menghadapinya. Lebih baik membiarkan linger bermain dengannya. Sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dia menggendong si kecil yang mengejutkannya dan kembali ke gua. Setelah memasuki gua, dia tidak bisa menahan senyum ketika melihat situasi di depannya. Tubuh peri moling sudah cukup besar. Tampaknya sangat sulit untuk berdiri di bahu Zhang Fan. Linger mungil dan indah, jadi wajar saja, mustahil untuk menggendongnya di lengannya seperti musang putih. Sebaliknya, dia membuka lengannya dan menggantung di leher peri moling. Dari waktu ke waktu, kakinya meninggalkan tanah dan dia berseru. Pada saat ini, penampilan moling cukup menarik. Di permukaan, ia tampak sangat tidak sabar. Namun, pada kenyataannya, ia sangat patuh, melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Sesekali, ia akan mengembangkan sayapnya, melangkah lebar saat ia berputar mengelilingi gua. Bahkan, bulu emas paling berharga di lehernya pun dihitung dengan patuh oleh Linger. Penampilan ini seperti seorang ayah yang menghadapi putrinya yang nakal. Dia berpura-pura tidak sabar, tetapi sebenarnya dia menikmatinya. Hanya ada satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh peri moling sesuai permintaan Linger. Awalnya, ia ingin membiarkan si hitam kecil dan si putih hidup rukun. Namun, ketika peri moling melotot, musang putih itu gemetar dan meluncur lebih dari sepuluh kaki jauhnya. Ia gemetar dan tidak berani mendekat. Ketakutan alami dan kepatuhan binatang iblis terhadap atasannya tidak diragukan lagi tercermin pada musang putih. Ini juga karena ia hanyalah hewan peliharaan Linger. Ia bukanlah binatang spiritual yang dibudidayakan dan dikendalikan oleh Yuling Chen. Jika demikian halnya, tidak peduli seberapa takutnya ia, di bawah perintah tuannya, ia akan tetap maju tanpa ragu-ragu. Ia tidak akan pernah sesegan ini. Melihat ini, hati Zhang Fan menjadi lebih ragu-ragu. Sebenarnya, dengan bakat si Linger, tentu saja yang terbaik adalah mengirimnya ke sekte Yuling. Secara khusus, itu adalah pasangan yang sempurna untuk Bai Yi. Mereka berdua terlahir cacat dan sama-sama pandai berkomunikasi dengan makhluk spiritual. Selain status Bai Yi di sekte Yuling, kultivasi Silinger pasti akan maju dengan sangat pesat. Masa depannya akan cerah. Bukan karena Zhang Fan tidak bisa membuatnya menjadi murid Bai Yi. Masalahnya adalah dia agak tidak rela di dalam hatinya. Meskipun mereka belum saling kenal sejak lama, dia agak menyukai gadis kecil ini di dalam hatinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia bisa melewati tahap Dharma. Bahkan jika dia tidak peduli tentang ini, masih jauh dari waktunya baginya untuk menerima seorang murid. Jika dia berlarian seharian dan tidak bisa tenang, bagaimana dia bisa mengajar muridnya? Itu hanya akan menyesatkan kaum muda. Di sisi lain, kakak senior tertua Zhuohao sudah pada saat itu menerima seorang murid. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa dari mereka sebenarnya sebagian besar telah menerima bimbingan dari Zhuohao. Dalam situasi di mana Han Hao sedang menyendiri, dia setara dengan guru dari beberapa murid yang lebih muda. Justru karena itulah dia menunda waktu untuk menerima murid. Jika dia bisa mengirim lingar di bawah pengawasannya, itu akan menjadi pilihan yang baik. Setidaknya dia bisa sering mengunjunginya. Mengesampingkan pikiran dalam hati Zhang Fan, melihatnya memasuki gua, Perimoling segera berkokok dan menarik perhatian Ling Er. Paman, Paman, kamu baik-baik saja. Ling Er segera melompat turun dari tubuh Perimoling dan melangkah maju dengan cepat. Tanpa diduga, dia tersandung dan hampir jatuh. Zhang Fan membuka tangannya dan memeluknya. Dia menggendong Chou Niao kepadanya dan berkata dengan lembut, Paman baik-baik saja. Hal kecil inilah yang menyebabkan masalah. Ling Er, lihat, ada apa dengan ini? Oh, Ling Er meraba-raba dan mengambil Chou Niao dari tangannya. Kedua tangannya yang kecil memegang dan membelainya. Dia bertanya dengan bingung, Paman, burung apa ini? Ini adalah Chou Niao. Zhang Fan tersenyum tipis dan menceritakan kepadanya legenda Chou Niao yang berusia 800 tahun, yang membuat Ling Er terkesiap kaget. Waktu berlalu begitu saja tanpa suara. Xiao Hui, kenapa kamu tidak makan? Ini tidak baik. Ayo, biarkan kakak menyuapimu. Ah, kenapa kamu tidak makan? Aku kelaparan sekali. Mengapa kamu tidak memberitahu kakak apa yang ingin kamu makan? Di dalam gua, suara Ling Er yang lembut memenuhi ruangan. Selain itu, terdengar juga suara rintihan perimoling yang mengusap-usap ujung baju Zhang Fan. Rasanya dirugikan. Sejak Chou Niao bangun, Ling Er tidak punya waktu untuk bermain dengannya lagi. Dia hanya peduli tentang bagaimana membuat si kecil itu makan. Setelah menghibur perimoling, Zhang Fan bertanya. Ling Er, ada apa dengan Chou Niao ini? Apa yang ingin dimakannya? Ngomong-ngomong, dia masih sangat tertarik dengan burung yang tidak dikenal dan tampak istimewa ini. Sayangnya, semua metodenya untuk berkomunikasi dengan binatang spiritual berasal dari buku petunjuk rahasia yang diberikan Bai Yi kepadanya saat itu. Berkomunikasi dengan binatang spiritualnya sendiri bukanlah masalah. Adapun yang lainnya, dia tidak dapat membantu bahkan jika dia mau, tidak sebaik Ling Er yang terlahir dengan kekuatan luar biasa. Paman, Ling Er berkata dengan ragu, Xiao Hui sepertinya ingin minum air. Air, Zhang Fan sedikit tercengang. Sebelumnya, dia jelas melihat Ling Er mengambil cukup banyak air mata air dari gua untuk memberinya makan, tetapi Chou Niao ini bahkan tidak melihatnya. Kalau dipikir-pikir, air yang diminumnya tidak normal. Ini juga yang membuat Ling Er khawatir. Tidak peduli seberapa banyak dia bisa berkomunikasi, dia tidak bisa membuat hal-hal yang dibutuhkannya. Mungkinkah? Hati Zhang Fan tergerak. Ia teringat pemandangan jutaan Chou Niao dan butiran cinabar yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti hujan. Ia meraih ke dalam tas kiankunnya, merabah-rabah sebentar dan mengeluarkan setumpuk kecil benda seperti pasir seukuran ibu jari. Ia memberikannya kepada Ling Er dan berkata, Ling Er, ambil ini dan beri dia makan. Ini. Ling Er sedikit ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu benda apa ini, benda-benda itu tidak terlihat seperti air. Karena percaya kepada Zhang Fan, meskipun dia tidak mengerti, dia tetap mengambilnya dan meletakkannya di telapak tangannya di samping mulut Chou Niao. Ketika dia melakukan ini, dia benar-benar fokus dan tidak memperhatikan sekelilingnya. Zhang Fan melihatnya dengan jelas. Tepat saat dia meletakkan cinabar di telapak tangannya, mata si musang putih itu tiba-tiba berbinar. Jika bukan karena Perimoling yang mengawasi dengan penuh nafsu dari samping, dia pasti sudah menyerang ke depan sejak lama. Di sisi lain, Perimoling hanya melirik sekilas dan memalingkan mukanya dengan jijik. Makanannya jauh lebih enak dari ini. Paman, si Yahui benar-benar memakannya. Ling Er bersorak dan berkata dengan gembira, jadi dia suka makan pasir. Kenapa kamu bilang itu air? Aneh sekali. Yang dimakannya bukanlah pasir, ia memakan dirinya sendiri. Kata-kata ini agak tidak senonoh. Zhang Fan tersenyum tipis tetapi tidak mengatakannya dengan lantang. Sebaliknya, dia mulai merenung dalam hatinya. Bahan-bahan khusus dalam cinabar dan air yang diminum Chou Niao, begitu keduanya terhubung, tampaknya ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Binatang-binatang iblis tingkat tinggi yang membela Chou Niao, mungkinkah ada hubungannya dengan air khusus itu? Secara samar-samar, ia merasakan sebuah gulungan lukisan berusia 800 tahun yang kabur, tanpa sengaja telah membuka salah satu sudutnya di hadapannya. Sungguh disayangkan, Zhang Fan mendesah dalam hati dan menyingkirkan pikiran untuk menyelidiki situasi sebenarnya. Pada akhirnya, ini masih masalah kekuatan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat dia impikan dengan kekuatannya saat ini. Dia hanya melihat Chou Niao itu dalam-dalam dan mengingat dengan kuat penemuan tak sengaja ini di dalam hatinya. Saya akan meninggalkannya untuk hari lain. Hari yang lain. Ling, R, ayo berangkat. Tiba-tiba berdiri, Zhang Fan berkata tanpa peringatan apapun. Ah, kita mau pergi ke mana? Ling R bertanya tanpa sadar. Tanpa menunggu jawabannya, dia dengan patuh memasukkan kembali White Ferret ke dalam tas spiritual bis. Dia sudah selesai berkemas. Qin Zhou. Zhang Fan berkata dengan santai. Baru beberapa hari berlalu, tetapi terasa begitu jauh. Paman akan mencarikan guru yang baik untukmu. Oh, Ling, R meliriknya sekilas. Dalam suaranya yang lembut, ada sedikit ras anggan. 176. Lautnya biru dan tenang, bagaikan batu safir yang tak terbatas. Di bawah sinar matahari yang cerah, ia bersinar dengan kilau yang menawan. Angin bertiuk sepoi-sepoi, dan ada awan tipis yang mengambang. Ada burung laut yang bermain di awan, agak mengganggu kedamaian yang langka ini. Itu hari yang baik. Dibandingkan dengan hari sebelumnya, saat angin menderu dan hujan seperti tirai yang membentang ribuan mil jauhnya, cuaca seperti ini menciptakan keindahan laut. Terutama terasa seperti kenangan. Cahaya merah menyala melesat, mengaduk awan, mengaduk aliran udara, dan mengeluarkan gelombang putih. Itu langsung menghancurkan segalanya. Dalam aliran cahaya, Zhang Fan menggendong linger di lengannya dan sesekali menoleh ke belakang. Sebagian besar waktu, ia dengan putus asa mendesak sarang burung gagak untuk terbang secepat mungkin menuju pasar. Tentu saja, ini bukan karena dia takut ditangkap oleh orang-orang dari sekolah Sen Xiao. Di lautan yang tak terbatas ini, menemukan dua orang tidak lebih mudah daripada menemukan jarum. Selain itu, serangan terakhir si Zongtian telah menyebabkan gerakan yang begitu besar. Dia takut bahwa keterikatan Star Lord akan cukup untuk membuat mereka menderita. Namun, memikirkan burung musuh kecil yang dilepaskan linger, Zhang Fan merasakan ledakan ketakutan di dalam hatinya. Bagaimana dia berani tinggal lebih lama lagi? Meskipun linger tidak menyangka burung itu akan menggigit tangan yang memberinya makan, dan tampaknya mereka akur, lebih baik waspada. Langit penuh dengan burung musuh. Ini sungguh mengerikan. Zhang Fan lebih baik bergegas ke pengepungan sekolah Sen Xiao dan Sekte 100 obat lagi daripada menghadapi situasi seperti itu. Untungnya, pulau kecil tempat mereka awalnya tinggal tidak jauh dari pasar. Selama mereka terbang sedikit lebih cepat, bahkan jika burung musuh menerima berita itu dan benar-benar ingin membalas, mereka paling-paling hanya akan menghujani pasar dengan kotoran selama beberapa ratus tahun. Bagaimanapun, dia tidak peduli. Kalau bukan karena ini, dia benar-benar tidak berani melepaskan burung musuh hanya berdasarkan perkataan linger. Selain ancaman burung musuh, ada alasan lain mengapa Zhang Fan tidak ingin terus tinggal di luar negeri. Dia baru beberapa hari berada di laut luar, dan banyak hal telah terjadi. Dia tidak hanya menghadapi musuh yang kuat, dia juga menghadapi masalah di mana-mana. Jika itu terjadi sebelum kemarin, dia tidak akan peduli. Bagaimanapun, entah itu latihan atau perburuan harta karun, keduanya adalah hal yang dia butuhkan. Namun hari ini, selama dia memikirkan kuali langit dan bumi sembilan revolusi yang tergeletak dengan tenang di dalam kantong kosmosnya, dia akan merasa puas. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam masalah yang tidak dapat dijelaskan. Dengan pemikiran ini, Zhang Fan mengaktifkan lampu pelarian secara maksimal. Tak lama kemudian, ia melihat cakrawala samar-samar muncul di mana laut dan langit bertemu. Pasar tepi laut ramai dengan aktivitas, dan tampak lebih makmur dari sebelumnya. Terutama di jalan-jalan tempat kios-kios didirikan, para pedagang seperti awan di langit sementara para penonton seperti dinding, dan tampak sedikit seperti pasar di dunia fana. Melihat pasar ini, yang pernah memberinya rasa baru yang luar biasa, dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, Zhang Fan tidak dapat menahan perasaan seolah-olah itu adalah pengalaman yang sudah lama berlalu. Dia sudah seperti ini, belum lagi silingir, yang bahkan belum pernah ke pulau Summerflame, apalagi kepulauan Sate Red Star. Dia memegang tangan Zhang Fan dan menolak untuk melepaskannya. Dia memiringkan kepalanya dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Dia tampak gugup dan penasaran. Merasa tangan kecil di telapak tangannya basah dan penuh keringat, Zhang Fan tergerak hatinya. Ia tidak terburu-buru untuk pergi, jadi ia mengajaknya jalan-jalan di sekitar pasar. Bagaimanapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk membiarkan linger beradaptasi dengan lingkungan luar. Di kedua sisi jalan ini, terdapat berbagai macam kios. Ada yang menjual senjata ajaib, ada yang menjual jimat spiritual, dan ada yang menjual ramuan. Yang terpenting, ada berbagai macam barang lain-lain, dan ini juga menjadi fokus perhatian Zhang Fan. Dia tumbuh di pasar sejak dia masih muda. Sebelum dia benar-benar bersentuhan dengan dunia kultifasi abadi, dia mempelajari berbagai situasi dunia kultifasi abadi di tempat seperti itu. Meskipun setengahnya benar dan setengahnya salah, itu cukup menarik dan cocok untuk linger yang penasaran. Yang terpenting, kemakmuran pasar adalah hasil akumulasi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Tidak mungkin arus orang tiba-tiba meningkat sebanyak itu. Pasti ada alasan untuk ini, dan dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk memahami satu atau dua hal. Benar saja, setelah berkeliling selama sekitar setengah jam, mereka berjalan ke toko sekte karakteristik Dharma di pasar. Sepanjang jalan, Zhang Fan menemukan sesuatu yang salah. Di kios-kios ini, sebagian besar barang yang dijual bukanlah produk buatan sendiri seperti ramuan dan jimat spiritual, atau barang rampasan perang seperti senjata ajaib. Sebagian besar barang tersebut adalah barang yang hanya bisa diambil setelah terkumpul selama bertahun-tahun. Sama seperti kios di depannya, barang-barang yang ditaruh di sana sangat tersebar. Jelas, barang-barang itu dikumpulkan dari mana-mana, dan kebanyakan adalah berbagai tanaman obat, pohon langka, biji berharga, dan sebagainya. Barang-barang itu adalah barang-barang yang tidak mungkin muncul dalam jumlah banyak. Bahkan dengan pengalaman Zhang Fan, dia menemukan banyak hal menarik di sana. Barang-barang itu tidak terlalu langka, tetapi juga tidak mudah ditemukan di pasaran. Bagaimanapun, barang-barang itu adalah barang yang telah dibudidayakan oleh banyak generasi selama ratusan tahun, bagaimana mungkin bisa dijual dengan mudah. Misalnya, tujuh anggrek berkilau yang diperoleh tiga mayat taois dengan cara memusnahkan satu keluarga demi menyenangkan boneka itu adalah seperti ini. Anggrek jantung besi ini, dan Zhang Fan berkeliling di kios, mengambil beberapa biji, dan berkata kepada pemilik kios, dan biji-biji ini, aku ingin semuanya. Teman, sebutkan harganya. Anggrek jantung besi adalah sejenis ramuan spiritual yang dapat membantu binatang buas melakukan terobosan. Setelah tanda-tanda terobosan muncul, mengonsumsinya dalam jumlah banyak dapat meningkatkan tingkat keberhasilan terobosan. Meskipun bunga ini hanya efektif untuk binatang roh tingkat rendah, bunga ini masih cukup langka. Kali ini, Ji Hao sudah cukup puas karena bisa mengumpulkan begitu banyak bunga. Pemilik kios awalnya agak lesu, tetapi setelah melirik Ji Hao, dia tiba-tiba bersemangat, tersenyum dan berkata, karena senior ini menginginkannya, mari kita berikan harga ini. Sambil berbicara, ia menunjuk suatu angka dengan tangannya dan menyebutkan harganya. Melihat ini, Zhang Fan terdiam. Bukan karena dia tidak mengerti gerakan ini, juga bukan karena pihak lain terlalu serakah, tetapi harga yang ditetapkan oleh pemilik kios muda ini agak terlalu rendah. Hanya dengan melihat barang-barang yang berantakan dan tidak beraturan di kios, Ji Hao tahu bahwa ini adalah pedagang kaki lima yang berspesialisasi dalam menjual kembali barang-barang di pasar. Jika dia mengatakan bahwa dia tidak tahu pasar, maka itu akan menjadi lelucon. Menghadapi tatapan bingung Ji Hao, pemilik kios muda itu tersenyum dan berkata, Saya Wang Yu, senang bertemu dengan Anda, Senior Zhang. Zhang Fan mengangkat alisnya dan bertanya, Kamu kenal aku? Senior, Orang bangsawan memiliki ingatan yang pendek, jadi tidak aneh jika Anda tidak mengingat saya. Selagi Wang Yu berbicara, dia perlahan merapikan barang-barang yang dipilih Zhang Fan, memasukkannya ke dalam tas kiankun, dan menyerahkannya kepada Zhang Fan. Senior, waktu kamu pertama kali datang ke pasar, aku sudah melihat sikapmu. Nenek moyang saya telah mencari nafkah di pasar selama beberapa generasi, dan saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Senior Fu, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan batu roh Anda? Mengambil barang-barang yang diserahkan Wang Yu, Zhang Fan dengan hati-hati melihatnya dan akhirnya teringat orang ini. Tidak mengherankan jika dia lupa. Dia hanya pernah melihat orang ini sekali ketika pertama kali tiba di pasar. Saat itu, dia sedang berdebat dengan seorang pria besar berjanggut. Sekarang, Zhang Fan tentu tahu bahwa pria besar itu adalah murid dari sekte matahari jahat yang diciptakan oleh matahari merah. Sekarang, dia mungkin seperti anjing liar, bukan? Hari itu, orang ini mendirikan kios di sini, dan sekarang masih sama saja. Jelas, ini adalah kios tetapnya. Untuk dapat menempati tempat tetap di depan tokoh sekte karakteristik Dharma, akan aneh jika dia tidak ada hubungannya dengan Fu Chang. Kalau begitu, aku akan menerima kebaikanmu. Karena orang ini adalah kerabat Fu Chang, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi kepadanya. Zhang Fan mengeluarkan batu rohnya untuk membayar tagihan dan bertanya, Rekan Wang, harga ini sangat rendah. Berdasarkan harga yang Anda terima, saya khawatir Anda akan rugi, bukan? Bagaimana itu bisa terjadi? Wang Yu mengambil batu roh itu dan tidak menghitungnya, dia segera memasukkannya ke dalam tasnya, lalu berkata, saat ini, pasar menyediakan berbagai macam barang, dan ada banyak penjual, jadi harganya tentu saja turun. Dibandingkan dengan biasanya, setidaknya 30% lebih rendah. Mengapa demikian? Zhang Fan langsung bertanya, sebaiknya dapatkan informasi dari orang-orang lokal yang suka menindas seperti ini di pasar. Saya mendengar bahwa perang antara Provinsi Qin dan Provinsi Yong serta Provinsi Liang telah menjadi semakin intens. Meskipun mereka semua adalah senior foundation establishment, dan Grandmaster Core Formation tidak takut, situasi pertempuran benar-benar membuat banyak orang takut. Faktanya, banyak lan kultifator di sekitar sini telah pindah ke daerah pesisir. Selama mereka tidak bertarung dengan kultifator independen di luar negeri, tempat ini adalah tempat yang paling aman. Untuk membangun kembali usaha di sini, biaya yang dikeluarkan tentu saja tidak sedikit. Selain itu, banyak tanaman obat dan sejenisnya yang tidak dapat bertahan lama setelah dipindahkan, jadi ada lebih banyak barang di pasaran. Usaha anak ini berjalan dengan baik. Kekayaan di dunia yang kacau ini adalah yang paling mudah diperoleh. Hanya dengan melihat betapa murah hatinya dia, dan bagaimana dia rela membayar lebih sedikit batu roh demi Fuchang, orang bisa tahu berapa banyak yang telah dia hasilkan baru-baru ini. Sejak mengetahuinya, Zhang Fan tidak melanjutkan obrolannya dengan Wang Yu. Dia menganggup tanda pamit, lalu membawa linger dan melangkah masuk ke toko sekte karakteristik Dharma. Senior, harap tunggu. Zhang Fan baru saja melangkah ketika dia dihentikan oleh Wang Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan bingung. Bolehkah saya bertanya apakah senior akan mencari senior Fu? Wang Yu melihat ke toko di belakangnya dan bertanya. Itu benar. Zhang Fan menganggup dan menunggunya melanjutkan. Karena orang ini telah melihatnya hari itu, dia tentu tahu bahwa dia sudah lama tidak berada di pasar. Siapa lagi yang bisa dia cari selain Fuchang? Pasti ada alasan baginya untuk bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Senior Fu pergi terburu-buru pagi ini dan belum kembali. Dia tidak ada di toko. Oh, kemana dia pergi? Zhang Fan memang sedikit terkejut. Fuchang tidak meninggalkan toko sepanjang tahun. Hari ini bukan hari pasar, jadi kemana dia bisa pergi? Aku tidak tahu. Wang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi orang yang mencarinya pastilah seseorang dari sekte karakteristik Dharma. Kalau tidak, senior Fu tidak akan terburu-buru seperti itu. Ketika berbicara tentang orang-orang dari sekte karakteristik Dharma, Wang Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi iri di wajahnya. Meskipun itu hanya sesaat, bagaimana mungkin itu luput dari pandangan Zhang Fan. Dia tersenyum dan menepuk bahunya, lalu berkata dengan lembut, Terima kasih, saudara Wang. Saat saudara Fu kembali, kamu bisa mampir dan mengobrol jika kamu punya waktu. Mendengar ini, wajah Wang Yu berseri-seri dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, Terima kasih, senior. Zhang Fan menganggupkan kepalanya. Kemudian, dia membawa lingar ke dalam toko tanpa ragu-ragu. Begitu mereka masuk, dua murid perempuan yang sedang melayani di lantai pertama maju dan membungkuk. Salam, senior. Selamat datang di toko kami. Apa yang kamu butuhkan, senior? Meskipun kami tidak berani mengatakan bahwa kami memiliki segalanya, kami dapat mencoba yang terbaik. Kedua wanita ini baru berada di level ketiga atau keempat dari tahap pemurnian Qi. Ketika mereka melihat Zhang Fan, seorang senior pendirian yayasan, mereka hanya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka pada awalnya. Kemudian, meskipun mereka sopan dan berbicara dengan hormat, sikap mereka tidak sombong atau merendahkan, dan tidak ada tanda-tanda ketakutan atau kegelisahan. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Meskipun mereka hanya murid sekte luar, mereka memiliki sikap seperti sekte. Kemudian, dia menyentuh taskiankunnya dan cahaya merah terbang keluar, mendarat di depan salah satu wanita. Wanita itu awalnya terkejut, tetapi kemudian dia melihat lampu merah itu redup, memperlihatkan sebuah token yang perlahan jatuh ke tanah. Dia segera mengerti dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah memeriksa sebentar, dia membungkuk lagi dan sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dia berkata, murid ini memberi salam kepada Paman Zhang. Saya harap Paman Zhang akan memaafkan saya atas ketidak sopanan saya. Sambil berbicara, dia membungkuk dan mengembalikan token itu dengan hormat. Hanya ada lima kata pada token itu, Zhang Fan dari Sekte Karakteristik Dharma. Itu adalah token identitas murid inti Sekte Karakteristik Dharma miliknya, tetapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkannya. Setelah mengambil token dan menyimpannya, Zhang Fan menganggup dan berkata, lupakan saja. Apakah kakak senior Fu ada di sini? Paman Master Fu memang tidak ada di sini, tapi sebelum pergi, dia berpesan kepada kita bahwa jika Paman Master Zhang datang, kita harus memperlakukannya dengan baik dan tidak mengabaikannya. Yang berbicara adalah murid perempuan yang telah memeriksa token sebelumnya. Sambil berbicara, dia mencuri pandang ke arah Zhang Fan, jelas bertanya-tanya mengapa Paman Guru ini begitu dihargai oleh bosnya. Baiklah, tunjukkan jalannya. Ngomong-ngomong, dia benar-benar lelah setelah perjalanan. Karena Fu Chang tidak ada di sini, lebih baik dia beristirahat dulu. Sambil membawa lingar bersamanya, dia mengikuti murid perempuan itu ke ruangan tempat Fu Chang merawatnya terakhir kali. Di lingkungan yang berat dan kuno, dia dengan santai menyesap teh harum sambil menunggu Fu Chang kembali. Ia mengira ia hanya akan kembali sebentar, tetapi ia tidak menyangka akan menunggu selama beberapa jam. Bahkan ketika matahari telah terbenam dan bulan serta bintang-bintang bersinar, ia masih belum kembali. Zhang Fan sudah agak tidak sabar. Dia tidak percaya bahwa dua murid luar di lantai bawah belum melapor kepada Fu Chang. Karena mereka belum muncul, jelas bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Kalau tidak, mereka tidak akan ada di sini. Namun, si linger tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, dia bermain dengan perimoling di sampingnya, bersenang-senang. Di kaki perimoling ada piring kayu, dan di atasnya tentu saja ada makanan ringannya, serangga spiritual khusus. Namun, saat ini, perimoling tidak terburu-buru dan mematuk serangga seperti biasanya. Sebaliknya, ia menggunakan cakarnya untuk mengutak atik serangga dan mengeluarkan suara, gua-gua. Zhang Fan sedikit tertarik. Dia berjongkok dan bertanya, Linger, apa yang sedang kamu lakukan? Hitam ingin mengundangku makan serangga. Linger terkekeh dan berkata, pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kecilnya yang putih dan lembut dengan beberapa serangga spiritual di atasnya dan mengirimkannya ke mulut perimoling. Dia berkata dengan lembut, Black, jadilah baik. Kamu memakannya sendiri. Aku tidak akan memakannya. Moling memetik dan mematuk, dan begitu saja, dia memakan bersih semua serangga roh di tangannya. Zhang Fan melihat dengan jelas bahwa ketika Linger menyentuh serangga-serangga spiritual di tangannya, sejumlah besar partikel kecil menggelembung, dan rambutnya berdiri. Jelas, dia merasa jijik. Namun meski begitu, dia masih mempunyai senyum tulus di wajahnya, menunggu perimoling memakan semua serangga spiritual. Dia sangat menyukai binatang spiritual, dan dia cocok untuk memelihara binatang spiritual di penangkaran. Mata Zhang Fan berkedip, jika bukan karena sedikit keegoisan, dan dia ingin mencari murid yang baik untuk rekan seperguruannya, dia benar-benar akan mengirimnya ke sekte pengendali roh. Tepat pada saat itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa memasuki telinganya. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya, dan pintu tiba-tiba terbuka. Seorang kultifator setengah bayar dengan penampilan gemuk masuk dengan cepat dan berkata pada saat yang sama, maaf telah membuat junior fellow apprentice menunggu lama. Orang yang datang adalah Fu Chang. Zhang Fan ingin mengolok-oloknya, tetapi dia melihat senyumnya dipaksakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan firasat buruk muncul di hatinya. Rekan senior magang Fu, apakah terjadi sesuatu? Fu Chang tidak menjawab. Sebaliknya, dia melirik linger seolah-olah dia sedang mengisyaratkan sesuatu. Linger nampaknya merasakan sesuatu, dan dia memutar sudut tangannya sambil menunjukkan ekspresi sedikit malu. Fu Chang memiliki sesuatu yang tidak bisa disebutkan di depan orang luar, dan baginya untuk bersikap seperti ini di depannya, itu adalah sesuatu yang besar terjadi di sekte tersebut atau sesuatu yang berhubungan dengannya. Memikirkan hal ini, wajah Zhang Fan menjadi gelap, dan dia melihat ke luar pintu dan berkata, Masuk. Dengan kultivasinya, dia secara alami dapat mendengar bahwa ada seseorang yang mengikuti Fu Chang, tetapi dia hanya tinggal di luar pintu dan tidak masuk. Ya, Paman Juru Selamat. Seorang murid perempuan masuk dan hendak memberi hormat, namun dihentikan oleh Zhang Fan. Tidak perlu bersikap sopan, bahwa gadis kecil ini beristirahat. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke Linger dan berkata, Linger, pergilah beristirahat dengan saudari ini terlebih dahulu. Paman akan datang menemuimu besok. Melihat Zhang Fan tampak peduli pada gadis kecil ini, Fu Chang buru-buru berkata, Si Ao Fen, ingatlah untuk merawatnya dengan baik. Jangan abaikan dia. Keduanya segera pergi, dan di ruangan besar, hanya Zhang Fan dan Fu Chang yang tersisa. Rekan senior magang Fu, kita bisa bicara sekarang. Zhang Fan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, perasaan tidak menyenangkan di hatinya menjadi semakin jelas. Dia yakin bahwa sesuatu yang berhubungan dengannya telah terjadi. Yang pertama datang adalah utusan Sekte. Rekan magang junior mungkin mengenalnya. Namanya Lin Shen. Lin Shen, tentu saja aku mengenalnya. Apa yang dia lakukan di sini? Zhang Fan bertanya dengan bingung. Lin Shen seharusnya berada di medan perang gunung pilar surga saat ini. Mengapa dia punya waktu untuk datang ke pasar Lin Hai ini? Dia datang untuk menemuimu, murid muda. Fu Chang menghela nafas dan berkata, Rekan seperguruanmu, Zhu Hao, berada di medan perang gunung pilar surga sehari sebelum kemarin. Jatuh. Jatuh. Zhang Fan tertegun dan menatap Fu Chang dengan tidak percaya. Namun, dia melihat Fu Chang menganggup dengan ekspresi berat dan tidak berniat mengubah kata-katanya. Murid senior tertua sudah meninggal. Untuk sesaat, Zhang Fan hanya merasa napasnya tidak lancar. Dadanya seperti tercekik oleh batu besar, membuatnya tidak bisa bernapas. Kaca, sebuah kursi patah. Potongan-potongan kayu yang patah berserakan di tanah. Kursi itu terbakar tanpa sebab dan langsung berubah menjadi abu. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Setelah beberapa saat, seolah-olah semua tekanan dalam hatinya telah dipindahkan, mata Zhang Fan tiba-tiba memerah dan dia meraung dengan marah. 177. Bintang-bintang dan bulan saling bertautan, seindah dongeng. Setelah hirup pikuk hari itu berlalu, pasar itu kini tampak sangat tenang dan damai. Seperti seorang wanita muda berpakaian istana yang telah menghapus riasannya untuk memperlihatkan wajahnya yang polos. Riasannya mungkin tidak kalah dengan riasan tebal pada hari itu. Saat itu, hanya beberapa kios yang belum dirapikan. Mereka mengobrol dengan klien, sesekali berdebat tentang bagus atau tidaknya barang dagangan. Begitu transaksi selesai, mereka akan segera berkemas dan pergi, menghilang tanpa jejak. Di luar toko sekte karakteristik Dharma, Wang Yu menyaksikan pembeli terakhir pergi dan menghela nafas lega. Dia telah memperoleh cukup banyak uang hari ini, cukup untuk membeli lebih banyak ramuan. Wang Yu berpikir dengan gembira dan segera mengemasi kiosnya. Tiga generasi keluarganya telah mencari nafkah sebagai pedagang barang bekas di pasar. Dengan mengandalkan mata tajam dan koneksi yang kuat, mereka kurang lebih telah membangun pijakan. Jika mereka ingin menjadi kaya dan berkuasa, bisnis kecil seperti itu tentu saja tidak cukup. Terlebih lagi, ini bukanlah keinginan mereka. Ketiga generasi itu telah bekerja keras hanya untuk dapat memulai jalur kultifasi abadi. Mereka tidak meminta banyak, mereka hanya ingin keluarga Wang menghasilkan seorang kultifator pendirian fondasi, kemudian menemukan sekte yang dapat diandalkan dan membangun klan keluarga kecil. Mereka akan merasa puas. Akan tetapi, meskipun harapan ini begitu kecil di mata sebagian orang, namun tidak tercapai bahkan setelah tiga generasi kerja keras. Pencapaian terbesar mereka adalah membangun hubungan baik dengan penanggung jawab sekte karakteristik Dharma di sini, Fu Chang, dan menempati tempat yang bagus. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia mendonga untuk melihat pavilion di belakangnya. Lantai kedua masih terang. Memikirkan undangan senior Zhang sebelumnya, hati Wang Yu tiba-tiba menghangat. Jika dia bisa membangun persahabatan dengan orang yang mulia ini atau lebih jauh berteman dengan senior Fu, itu akan menjadi kesempatan yang bagus. Mungkin akan ada harapan untuk impian tiga generasi. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk bertindak saat keadaan masih baik. Dia mengangkat kakinya untuk melangkah masuk ke dalam toko. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan datang dari atasnya. Dia mendonga dan melihat bahwa tempat di mana cahaya itu berada seperti pusat badai. Aliran udara yang besar keluar, dan seluruh bingkai jendela terbang ratusan kaki jauhnya. Di tengah udara, cahaya itu berhamburan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh seperti hujan. Wang Yu menghirup udara dingin, lalu menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Dia tumbuh di tengah keramaian, jadi dia masih memiliki sedikit penglihatan. Kedua senior di atasnya jelas sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jika dia naik sekarang, apalagi mendekati mereka, dia akan membakar dupa jika dia tidak dapat meninggalkan kesan buruk pada mereka. Kesempatan beruntung, kesempatan beruntung. Wang Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah, lalu menghilang di kejauhan jalan yang gelap. Panggil saja aku kakak Zuo. Suara dan wajah lembut saat mereka pertama kali bertemu masih segar dalam ingatannya. Awalnya, guru meminta saya untuk membawa Anda ke sini untuk melihat-lihat kemarin. Setelah memikirkannya, saya memutuskan untuk menunggu hingga hari ini untuk membawa Anda ke sini. Saya yakin Anda memahami maksud guru. Di balik penampilannya yang kasar, dia tidak dapat menyembunyikan perhatiannya yang cermat. Jalan menuju keabadian itu terjal, dan jalan menuju umur panjang itu panjang. Berapa banyak orang yang dapat berjalan sampai ke ujungnya. Di hadapan tembok besar itu, kekhawatirannya menjadi kenyataan. Adegan-adegan itu terus berkelebat dan terputar di benak Zhang Fan, seolah-olah tidak ada habisnya. Namun, sosok yang terus terang dan lembut itu telah meninggal. Sejak ia melangkah ke jalan abadi, ada banyak orang yang lewat dalam hidupnya. Ada persahabatan antara pria-pria yang setenang air, dan ada musuh-musuh yang berlumuran darah. Akan ada banyak orang seperti itu di masa depan, tetapi dia tidak akan memiliki saudara lagi. Setelah bertahun-tahun, hanya ada tiga orang yang dapat dianggap keluarga di hati Zhang Fan. Kakek, guru, dan yang terakhir adalah kakak senior tertua Zhu Hao. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak akan kembali setelah mereka pergi. Ketika dia berada di titik terlemah dan paling takutnya, orang-orang yang menemaninya memiliki tempat di hatinya. Bagaimana mereka bisa digantikan oleh seseorang yang datang kemudian? Sejak pertama kali mereka bertemu, perhatian dari lubuk hatinya dan bimbingan yang cermat tak pernah kurang. Dia hanya berdiri diam di depannya. Jika dia tidak berbicara, hampir mustahil untuk menyadarinya. Namun, begitu dia pergi, matahari tiba-tiba menyilaukan, dan tidak ada seorang pun yang menghalanginya. Ia ingin mencari murid yang baik untuk dirinya sendiri, tetapi ia tidak menyangka murid itu akan pergi tanpa sepatah katapun. Begitu mudahnya, begitu tidak berarti, bagaikan setitik debu, yang berserakan dalam kegelapan. Jatuh! Siapapun yang membuatmu jatuh, aku akan membuatnya jatuh juga. Kuku-kukunya tertanam dalam di telapak tangannya. Ikat rambutnya putus tanpa disadari, dan rambut hitamnya berkibar tanpa angin. Seperti pedang tajam yang ingin menusuk dada musuh. Juba upacara emas hitam mengembang seperti balon, dan suara angin kencang tiba-tiba meledak dari dalam seperti mata badai. Wajahnya merah, dan matanya seperti darah. Matanya dipenuhi kesedihan dan niat membunuh. Bahkan Fu Chang tidak berani menatap matanya. Seluruh ruangan seakan-akan telah jatuh ke dalam gudang es. Niat membunuh yang melonjak tak dapat disembunyikan, dan menyebar ke segala arah seolah-olah padat. Merasakan niat membunuh yang mengerikan ini, Fu Chang diam-diam terkejut. Dia kagum dengan intensitas niat membunuh itu. Ketika dia melihat mata merah darah itu menatapnya, dia tidak berani ceroboh dan dengan cepat berkata, itu situ ya dari sekolah Sen Siao, Ligong dari Sekte Seratus Obat, dan Chi Sang dari Sekte Setan Darah. Mata Zhang Fan menyipit. Sekilas, warna merah darah di matanya tampak sedikit memudar. Namun, setelah diamati lebih dekat, warna itu terkonsentrasi di pupilnya, dalam dan gelap. Apakah mereka bertiga bekerja sama untuk membunuh kakak laki-lakiku? Suaranya terdengar tenang, tanpa naik turun, tetapi membuat rambut orang berdiri tegak, dan mereka lebih suka mendengarnya meraung marah. Fu Chang menelan ludahnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Di medan Perang Pegunungan Pilar Surga, tiga kultifator pendirian yayasan berada dalam satu kelompok, dan kakak senior Zu Hao berada di kelompok lain. Mereka bertemu di jalan yang berbeda, dan setelah konfrontasi, mereka semua tewas. Begitu dia selesai bicara, sebuah telapak tangan menghantam. Boom! Seluruh meja batu hitam hancur berkeping-keping, dan bubuk batu beterbangan seperti salju yang jatuh. Ketika Fu Chang melihat ini, matanya menunjukkan rasa penyesalan yang mendalam. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa ukiran rilif kayu hangus, kuali perunggu amruk, dan kisi-kisi jendela yang berlubang tidak terlihat dimanapun. Ini, untuk sesaat, Fu Chang merasa bahwa dia bahkan lebih menderita daripada Zu Hao. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengatur leluhur ini untuk tinggal di ruangan ini. Tidak peduli seberapa besar rasa penyesalan yang dia rasakan, dia tidak berani mengungkapkannya. Saat ini, Zhang Fan sedang marah. Jika dia tidak hati-hati, dia juga akan menamparnya, dan tubuhnya yang gemuk tidak akan mampu menahannya. Setelah beberapa saat, melihat bahwa dia sudah sedikit tenang, Fu Chang dengan hati-hati menghiburnya. Adik muda, orang mati tidak bisa hidup kembali. Saya turut berduka cita. Melihat tidak ada reaksi, dia melanjutkan, lagi pula, di medan perang, ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan semuanya tergantung pada takdir. Adik muda, kamu tidak perlu menganggapnya serius. Mendengar perkataan Fu Chang yang menyiratkan bahwa dia tidak boleh membalas dendam, Zhang Fan tiba-tiba mendongak dan menatapnya. Semuanya tergantung pada takdir. Aku tidak peduli dengan takdir. Yang ku tahu, orang yang baik padaku adalah baik, dan orang yang jahat padaku adalah jahat. Orang yang membunuh kakak seniorku harus membayarnya dengan nyawa mereka. Ketika Fu Chang mendengar ini, dia hanya merasakan hembusan udara dingin keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya dingin, seolah-olah bahkan jiwanya akan membeku. Berapa banyak orang yang telah dibunuh oleh leluhur ini, dan berapa banyak lagi orang yang ingin dibunuhnya hingga memiliki aura pembunuh yang mengerikan seperti itu. Fu Chang menggelengkan kepalanya dan tidak berani memikirkannya lagi. Bagi seorang kultifator seperti dia yang percaya bahwa keharmonisan mendatangkan kekayaan, dia benar-benar tidak dapat memahami orang-orang yang menahan diri antara hidup dan mati ini. Tiba-tiba, terdengar suara napas yang keras dari sisi yang berlawanan. Fu Chang mendonga karena terkejut dan melihat mulut Zhang Fan terbuka lebar saat dia menarik napas dalam-dalam. Kemerahan di matanya memudar, rambutnya terurai lembut, dan lengan bajunya tidak lagi berkibar tertiup angin. Seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah genangan air mendidih tiba-tiba membeku. Matanya tertutup rapat, dan setelah beberapa saat, ia membukanya lagi. Matanya dingin, dan tidak ada lagi emosi di sana. Zhang Fan melihat sekeliling dan memaksakan ekspresi dingin. Dia berkata dengan nada sedikit meminta maaf, saya membuat kesalahan dan menghancurkan tempat kakak senior Fu. Saya benar-benar minta maaf, saya harap kakak senior tidak akan menyalahkan saya. Apa yang sedang terjadi? Fu Chang terkejut sejenak, lalu dia cepat-cepat berkata, tidak, 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 ini masalah kecil. Kemudian dia bertanya dengan hati-hati, adik muda, apa yang kamu? Sudut mulut Zhang Fan sedikit melengkung, seolah-olah dia sedang tersenyum, dan dia berkata, kakak senior Fu, saya ingin tahu apakah Anda dapat menyediakan ruangan yang tenang. Saya perlu menyendiri untuk sementara waktu. Butuh ruangan yang tenang, pergi menyendiri pada saat ini. Fu Chang sedikit bingung, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk bertanya, jadi dia hanya bisa berkata, tentu saja, tidak masalah. Mohon tunggu sebentar, saudara muda. Setelah selesai berbicara, dia menoleh dan memanggil ke arah pintu. Murid perempuan yang telah menunggu di luar pun menjawab dan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat kekacauan di lantai dan ekspresi terkejut langsung muncul di wajahnya. Meskipun dia mendengar keributan dari luar, dia tidak menyangka keadaannya akan seperti ini. Tidak peduli bagaimana dia melihat, dia tidak bisa melihat pemandangan aslinya. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik dan langsung menundukkan kepalanya saat merasa ada sesuatu yang salah, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari dua orang di hadapannya. Fu Chang mengernyitkan alisnya, tetapi ini bukan saatnya untuk menceramahi bawahannya. Dia berkata dengan suara berat, Xiao Fan, bawa saudara muda Zhang ke ruang pengasinganku. Iya, Bibi bela diri. Xiao Fan tampaknya merasakan ketidakpuasan Fu Chang, jadi dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia kemudian membalikkan tubuhnya dan memimpin jalan. Zhang Fan pamit dari Fu Chang dan meninggalkan ruangan bersama Xiao Fan. Aduh, kacau sekali. Fu Chang menunggu hingga sosoknya menghilang di ujung koridor sebelum berbalik dan kembali ke kamar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah ketika melihat tidak ada tempat untuk berdiri. Begitu dia berbicara, suaranya seperti diperbesar tanpa batas. Tiba-tiba, suara cila, terdengar dari lantai, seolah-olah ada sesuatu yang terkorosi atau tenggelam. Fu Chang menunduk dan langsung tertegun. Di lantai, ada jejak kaki yang jelas sedalam tiga inci dan memanjang sampai ke pintu. Mengikuti di belakang Xiao Fan, Zhang Fan segera tiba di ruangan sunyi yang dibicarakan Fu Chang. Dia menekan tangannya di pintu batu dan tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan bertanya, bagaimana keadaan Ling Er. Ling Er, Xiao Fan segera tersadar dan berkata cepat, Nona Ling Er baik-baik saja dan sudah beristirahat. Tetapi, tapi apa? Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Tapi dia tampaknya takut sendirian. Melihatnya mengerutkan kening, hati Xiao Fan menegang dan dia berkata dengan cepat. Zhang Fan tertegun sejenak, Ling Er adalah orang yang buta, jadi bagaimana mungkin dia? Dia segera mengerti, hanya dalam sehari, seluruh dunia seakan runtuh, jadi bagaimana mungkin dia tidak terpengaruh. Namun, dia tidak menunjukkannya dengan jelas. Saat dia sendirian, dia masih menunjukkan ketidakberdayaan. Lupakan saja, jaga dia baik-baik. Kamu bisa pergi. Menekan keinginan untuk mengunjunginya, Zhang Fan dengan dingin memerintahkan sebelum dia mendorong pintu batu hingga terbuka dan memasuki ruangan yang sunyi itu. 178. Sebuah kuali tembaga yang diselimuti Kiungu memenuhi ruangan dengan keharuman. Kegelapan yang tenang dan damai, seperti cairan mengalir perlahan di ruangan yang sunyi. Kegelapan itu dalam dan murni, menyebabkan seseorang menjadi tenang sejenak dan memasuki kondisi tanpa pikiran. Di tengah ruangan yang sunyi itu, ada sebuah futon dengan seorang kultifator muda duduk di atasnya. Ia tampak tenang dan duduk tanpa bergerak seperti patung, seolah-olah tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Beberapa saat kemudian, sungai itu mengalir ke arah timur dan suaranya yang deras bergema di seluruh ruangan yang sunyi itu. Itulah luapan darahnya, gelombang amarahnya yang bergejolak. Tubuhnya yang duduk diam dan tak bergerak melonjak hebat, hampir tak terkendali. Beberapa saat yang lalu, kobaran api kesedihan dan amarah seakan-akan hendak membakarnya menjadi abu. Dorongan haus darah membuncah dalam dirinya dan jika ia tidak menahannya, ia pasti sudah lama berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke medan perang Skypillar Mountain. Pertahankan hati yang teguh dalam menghadapi situasi yang sulit dan lakukan segala sesuatunya dengan berani. Itulah hati Dao yang dibangun Zhang Fan lebih dari satu dekade lalu dan itulah prinsip yang dianutnya. Bertindak gegabu karena marah bukanlah tindakan bijaksana dan bertindak tanpa persiapan adalah tindakan bodoh. Kakak laki-lakinya, Zhuo Hao, dulunya adalah seorang kultifator pendirian pondasi tingkat menengah. Meskipun kultifasinya tidak dapat dianggap luar biasa, ia dianggap sebagai ahli yang layak di antara para kultifator pendirian pondasi. Ditambah lagi fakta bahwa ia diperlengkapi dengan senjata roh tingkat menengah ke atas, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri tanpa cedera dan malah mati di tempat. Itu adalah bukti kekuatan musuh. Balas dendam harus dilakukan dan musuh harus dibunuh. Namun, tidak bijaksana baginya untuk bertindak gegabu saat ini karena kekuatannya belum mencapai puncaknya. Dengan mengingat hal itu, Zhang Fan menahan diri dan meminta kamar tenang dari Fu Chang. Kembali ke Gua Kediaman Daul Lord Red Sun, dia telah memperoleh banyak hal tetapi dia tidak punya waktu untuk mencernanya dengan baik. Saat ini, dia sedang mempelajari Kitab Suci Matahari Agung dan hal-hal itu seperti kunci yang dapat membuka harta karun di dalamnya, memungkinkan kultifasi dan kekuatan tempurnya mencapai puncak tahapnya saat ini. Pada saat itu, inilah kesempatannya untuk membalas dendam. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhang Fan menekan semua pikiran yang mengganggu di benaknya dan duduk di atas tikar. Dia melambaikan tangannya, dan dengan kilatan cahaya merah, empat benda muncul di hadapannya. Void Step Jade Anulus, Pil Misterius, Bola Merah Menyala, dan Kitab Suci Matahari Agung yang ditulis tangan. Pertama, Pil Misterius itu. Ketika dia memulihkan diri di mulut gunung berapi, dia menemukan jawabannya di kebenaran matahari agung. Pil Penelan Matahari. Saat Pil itu masuk ke perutnya, rasanya seperti dia telah menelan matahari. Ini adalah Pil yang dibuat khusus untuk para kultifator yang mengolah Kitab Suci Matahari Agung. Setelah dikonsumsi, Pil ini akan berubah menjadi kekuatan sejati matahari agung yang paling lembut dan murni, sehingga meningkatkan kecepatan kultifasi dan meningkatkan level Kitab Suci Matahari Agung. Pil jenis ini, bahkan di zaman kuno, ketika ada banyak esensi spiritual, tidak mudah untuk dimurnikan. Bagian yang paling merepotkan adalah bahwa setelah memurnikannya, Pil itu harus disegel dalam tungku pil selama 100 tahun menggunakan teknik penyimpanan pil untuk menghilangkan panas yang hebat dan mengubahnya menjadi kekuatan yang lembut. Dengan cara ini, tubuh konsumen tidak akan dirugikan dan efek terbaik dapat tercapai. Hari itu, Zhang Fan dapat menemukannya di tungku pil di empat sudut ruang pil. Ketika pil itu disimpan, terjadi perubahan mendadak. Mungkin agar tidak menyanyiakan pil-pil ini, atau mungkin karena mereka mengira pil-pil itu akan segera kembali, para pembudidaya di gua itu tidak mengambilnya, jadi pil-pil itu disimpan sampai sekarang. Bagaimanapun, keempat pil penelan matahari ini telah disimpan terlalu lama. Sebagian besar khasiat obat di dalamnya telah hilang, dan hampir tidak dapat dikonsumsi. Jika tidak, meminumnya akan memungkinkan kultivasi Zhang Fan mencapai puncak tahap pembentukan pondasi, dan dia tidak akan takut pada musuh di bawah level Grandmaster Formasi Inti. Situasi ini awalnya tidak terbayangkan, tetapi Zhang Fan telah memperoleh kuali semesta sembilan revolusi. Jika dia menggunakan teknik pil sembilan revolusi untuk menyempurnakannya, meskipun dia tidak dapat mencapai peningkatan yang seharusnya terjadi pada revolusi pertama, dia dapat memulihkan sebagian besar efek spiritualnya. Sayangnya, belum lagi dia tidak memiliki ramuan spiritual untuk memurnikan pil menelan matahari, hanya tiga putaran pertama dari teknik sembilan putaran dan yang membutuhkan waktu tiga bulan setiap kali dia membuka tungku. Bagaimana dia bisa menunggu? Dia hanya bisa menunggu masa depan. Sambil mendesah, dia melambaikan tangannya dan keempat pil penelan matahari menghilang. Dia kemudian mengambil bola merah menyala itu. Setelah periode penelitian dan pencarian di Gritsun Truth ini, dia kurang lebih memahami nama dan penggunaannya. Nama benda ini adalah Surga Ketiga, dan itu menyeratkan bahwa benda itu dapat memungkinkan seseorang untuk naik ke surga dengan satu langkah, sampai ke alam di luar surga. Ngomong-ngomong, itu adalah harta yang bahkan lebih langka daripada pil pemakan matahari. Ada tiga lapisan api di dalamnya, dengan lapisan terluar merupakan puncak api biasa. Itu sebanding dengan api yang berkobar dan ganas yang mengelilingi Ratu Gagak Api. Tahap kedua adalah gabungan dari api matahari emas dan api biasa, eksistensinya mirip dengan kekuatan sejati matahari agung. Lapisan paling dalam, api seukuran kacang, adalah bagian yang paling berharga dan langka. Api matahari emas. Golden Solar Flame yang paling murni adalah salah satu api yang paling mengerikan di dunia. Itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Yang disebut, Surga Ketiga, ini sebenarnya adalah harta karun yang diciptakan oleh para guru besar zaman dahulu untuk membantu junior mereka berkultivasi. Di bawah perlindungan seorang senior, seseorang dapat perlahan-lahan menarik tiga lapisan api ke dalam tubuhnya sambil mengedarkan kebenaran matahari agung pada saat yang sama. Seseorang akan dapat menerobos ke alam yang tak terbayangkan dalam hal api dan mantra kebenaran matahari agung, benar-benar mencapai surga dalam satu langkah. Sayangnya, tidak ada guru seperti itu di sisinya. Jika dia menggunakannya dengan paksa, dengan sifat dominan Golden Sun Flames, dia hanya akan terbakar menjadi abu. Setelah terdiam sejenak, dia perlahan-lahan meletakkannya. Dia bisa menggunakan sebagian dari surga ketiga ini, tetapi dia tidak bisa serakah. Dua benda terakhir, Void Step jadi anulus dan salinan tulisan tangan Great Sun Truth, adalah benda yang benar-benar diandalkannya. Di bawah tatapan Zhang Fan yang serius, salinan tulisan tangan kebenaran matahari agung yang terbuat dari kulit binatang buas yang tidak dikenal itu terbuka. Saat halaman-halamannya dibalik, kata-kata itu mengalir di depan mata dan hatinya seperti aliran air yang jernih. Awalnya, ia masih bisa tenggelam dalam isi teknik tersebut. Namun, kemudian, seluruh energinya seolah tertarik oleh kata-kata tersebut, menyebabkannya lupa diri dan tidak dapat melepaskan diri. Sapuan kuas itu bagaikan matahari yang melompat keluar dari air, vitalitasnya yang tak berujung menerobos semua rintangan. Bagian tengahnya bagaikan matahari yang menyala-nyala di langit, panasnya menyengat, menonjolkan ketajamannya, sangat mendominasi, tidak mampu menatap langsung ke arahnya. Ketika sapuan kuas berakhir, bagaikan matahari terbenam, matahari terbenam di sebelah barat, tenang dan bersemangat. Semua panas tertahan, menunggu hari berikutnya tiba. Setiap kata dan kalimat memperkuat pemahaman penulis tentang matahari yang agung, serta emosinya terhadap matahari. Ada kekuatan yang mengagumkan dan tak tergoyahkan, kebajikan yang menyinari bumi dan menyehatkan manusia. Raja dan hegemoni, kebenaran dan kebajikan, kombinasi keduanya adalah makna sebenarnya dari matahari agung. Tanpa disadari, bayangan Voistop jadi anulus melayang di tangan kirinya, sementara api dari surga pertama dari surga ketiga terpancar di tangan kanannya. Kebenaran matahari agung berputar di depannya, dan setiap kata dan kalimat mengalir ke dalam hatinya, mengukir dirinya sendiri. Saat Voistop jadi anulus mulai beresonansi, keheningan di ruangan itu tiba-tiba pecah. Seolah-olah dia telah kembali ke zaman kuno, duduk dan mendengarkan esensi dari kultivasi seumur hidup seorang master. Seperti memegang dua matahari di tangannya, tangan kiri dan kanan Zhang Fan bersinar terang pada saat yang sama. Kebenaran matahari agung berputar cepat di depannya, dan hanya beberapa bagian yang tersisa. Bahkan kata-katanya pun tidak terlihat. Dia tidak tahu semua ini, karena dia telah tenggelam ke dalam suatu kondisi yang tidak diketahuinya. Kebenaran dan kemarahan di dalam hatinya adalah bahan bakarnya, api dari langit ketiga adalah pendukungnya, mendengarkan dao untuk pertama kalinya adalah tangganya, dan memahami matahari besar dalam kata-kata adalah pegangannya. Semua itu tergabung menjadi satu, seakan-akan ia terlahir kembali dari api, dan tiba-tiba meletus dengan energi yang sangat besar. Formula kebenaran matahari agung mulai beredar dengan sendirinya, dan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya. Dengan memanfaatkan kesempatan langka ini, ia berhasil menembus rintangan yang tak terhitung jumlahnya sekaligus, dan memasuki alam yang benar-benar baru. Dalam sekejap, seluruh tempat itu berubah menjadi merah, dan cahaya cemerlang yang tak tertandingi menyebar, menghantam dinding-dinding batu ke segala arah, seakan-akan ingin menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya itu bersentuhan, tiba-tiba berubah lembut, seolah-olah itu adalah hujan musim semi, yang diam-diam menyuburkan segalanya. Di dinding batu besar, bahkan setitik debu pun tidak terkikis. Transformasi antara kekerasan ekstrim dan kelembutan ekstrim sama sekali tidak sulit, seolah-olah itu alami. Melihatnya, orang hanya akan merasa bahwa itu normal. Terbenam dalam alam yang tak terlukiskan ini, semua rasa syukur dan dendam terlupakan, hanya menyisakan ketenangan. Rasanya seperti sore musim dingin yang hangat, sangat nyaman, dan orang tidak tahu berlalunya waktu. Di dalam ruangan yang sunyi itu, keheningan kembali. Kalau saja lampu merah tidak menyala, semuanya akan tampak seperti ini sejak dulu, dan tidak ada yang berubah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhang Fan membuka matanya tanpa peringatan apapun. Cahaya merah di ruangan itu tidak dapat menutupi cahaya terang yang tiba-tiba itu. Pembentukan fondasi menengah Merasakan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak seperti belum pernah terjadi sebelumnya, Zhang Fan tidak tahu apakah harus senang atau sedih sejenak. Terobosan semacam ini bagaikan pencerahan. Itu adalah letusan tiba-tiba dari semua pengetahuan yang terkumpul, kekuatan terkonsentrasi dari semuanya. Itu hanya dapat ditemui secara kebetulan, dan itu tidak dapat diulang. Pada saat yang sama, tampaknya ada penghalang samar di tubuhnya. Jika bukan karena ini, dia dapat memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini untuk melangkah lebih jauh dan mencapai puncak tahap fondasi establishment tengah. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap fondasi establishment akhir. Penghalang ini tidak disebabkan oleh kekuatan eksternal, tetapi penghalang mental. Itu adalah cacat yang ditinggalkan oleh kemarahan dan kesedihan yang tak berujung di dalam hatinya untuk menerobos belenggu. Jika dia dapat sepenuhnya melampiaskan kemarahan ini, kultivasinya pasti akan dapat berdiri di puncak tahap pembentukan fondasi tengah. Melalui akumulasi atau pencerahan, dia dapat menjadi seorang kultivator pembentukan fondasi akhir dalam satu gerakan. Kesempatan seperti ini adalah sesuatu yang dikejar banyak kultivator sepanjang hidup mereka tetapi tidak dapat diperoleh. Namun, tidak ada sedikitpun kebahagiaan di wajah Sang Fan. Situya dari sekolah Sen Siau, Ligong dari sekte seratus pengobatan, Cisang dari sekte setan darah. Tunggu aku, aku akan segera ke sana. Segera. Suara dingin bergema di ruangan yang sunyi itu. Tidak ada kegembiraan atau kemarahan, tidak ada cinta atau kebencian, hanya rasa dingin yang menusuk tulang. Saat dia berbalik, pintu batu itu tiba-tiba terbuka dan sesosok tubuh menghilang di pintu. Begitu dia pergi, ruangan yang sunyi itu tiba-tiba bergetar tanpa alasan. Seolah-olah itu adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta, dengan suara, ledakan, keempat dinding hancur menjadi debu. Di antara serbuk yang berserakan, cahaya merah redup terlihat samar-samar, seperti gangren yang menempel pada tulang, menghancurkannya menjadi debu yang lebih kecil lagi. Di sebuah kamar yang megah, seorang gadis kecil duduk di tempat tidur, memeluk lututnya. Bahunya bergetar samar-samar seolah-olah dia sedang menangis. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan ekspresi terkejut tampak di wajahnya yang berlinang air mata. Di luar pintu, langkah kaki yang familiar terdengar. Fu Chang baru saja selesai membersihkan dan sedang menyeruput teh dengan santai di ruang tamu yang baru saja ditata ulang. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Tubuhnya yang gemuk bergetar, dan teh terciprat kemana-mana, membasahi pakaiannya. Dia mendengarkan dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah arah ruangan yang sunyi. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan mendesah, aduh, ruangan lain. Langit dipenuhi suara siulan, cahaya merah yang menyilaukan bersinar di atas alun-alun pasar dan menghilang, terbang ke perbatasan tiga provinsi yang jauh. Gunung Pilar Langit 179 Di perbatasan provinsi Kin, Yong, dan Liang, ada puncak besar yang disebut Pilar Langit. Gunung Pilar Langit tidak memiliki puncak berbentuk kerucut seperti gunung biasa. Sebaliknya, gunung itu tampak terbelah dua, dengan penampang yang sangat besar menjadi titik tertingginya. Meski begitu, gunung itu tetap sesuai dengan namanya. Gunung itu seperti pilar yang menopang langit, menembus cakrawala. Hanya dengan melihatnya saja, orang akan merasa kasihan. Jika gunung ini utuh, apakah ia benar-benar dapat membuat lubang di langit? Lingkungan Gunung Pilar Langit dipenuhi dengan energi spiritual. Itu adalah tanah terberkati dan tanah spiritual yang langka di antara tiga provinsi. Jelas tidak ada urat spiritual lengkap yang melewatinya, tetapi tidak kalah dengan berbagai tanah yang terkenal dan bagus. Jika bukan karena fakta bahwa itu terjadi di posisi yang canggung, itu pasti akan menjadi surga bagi sekte besar. Bagaimana bisa itu jatuh ke tangan sekte kecil seperti sekte api mengamuk dan sekte Awan Giyok? Pada hari ketika kedua sekte mengumumkan bahwa mereka akan tunduk pada kekuasaan prefektur Qin, itu seperti pukulan di kepala yang menimpa para kultifator prefektur Yong dan Liang, dan itu juga secara tidak langsung menyebabkan perang meningkat. Pada akhirnya, itu menyebabkan pegunungan Pilar Surga menjadi medan perang yang sangat besar, sebuah kuburan. Pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya naik ke panggung dan menunjukkan bakat luar biasa mereka, dan ada juga banyak orang dengan ambisi tinggi yang menderita kerugian besar dan dimakamkan di sini. Tindakan kedua sekte itu memiliki pengaruh yang sangat besar karena sekte mereka kebetulan berada di kedua sisi gunung Tianzu, milik provinsi Yong dan Liang. Begitu mereka menyerah, itu sama saja dengan menyerahkan seluruh gunung Tianzu dan wilayah pengaruhnya kepada tiga sekte di provinsi Qin. Bagaimana mungkin para kultifator dari kedua sekte itu tidak cemas? Dari sini, dapat dilihat bahwa lokasi kedua sekte kecil ini berbeda dari sekte biasa. Misalnya, lokasi sekte karakteristik Dharma berada di puncak tertinggi seluruh pegunungan Lian Yun. Alasannya sangat sederhana. Tempat seperti ini biasanya paling kaya energi spiritual. Selain itu, tempat ini menghadap kesekeliling dan bahkan menggunakan formasi pelindung gunung untuk mendirikannya. Mustahil bagi Raging Fire Sek dan Jade Cloud Sek untuk tidak memahami hal ini. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Ini terkait dengan pemandangan unik yang terkenal di seluruh tiga provinsi. Tepat di atas puncak penampang gunung Pilar Langit, pusaran energi spiritual yang sangat besar melayang di udara. Ia terus-menerus menghirup dan menghembuskan energi spiritual tak terbatas dari langit dan bumi. Fluktuasi hebat terpancar keluar, menyebabkan energi spiritual di sekitarnya menjadi ganas dan tak terkendali seperti kuda liar yang sulit dijinakan. Seluruh pusaran air itu mengandung cahaya lima warna, dan cahaya merah adalah yang paling terang. Dari jauh, pusaran itu tampak seperti corong besar berbentuk awan merah yang berakar di puncak-puncak Tian Su. Puncak pusaran air itu seperti payung besar yang menutupi langit, samar-samar menutupi seluruh puncak Tian Su. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin kedua sekte itu berani mendirikan gerbang gunung mereka? Belum lagi ki spiritual yang dahsyat itu tidak membantu penyerapan, hanya pusaran ki spiritual yang mengerikan saja, jika ada sedikit saja fluktuasi, bukankah lebih dari separuh kultifator kedua sekte itu akan mati di bawah kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas? Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Oleh karena itu, kedua sekte tersebut tidak punya pilihan selain melawan konvensi dan menempatkan gerbang gunung mereka di kedua sisi gunung. Untungnya, lereng gunung itu juga luar biasa. Setelah tersedot masuk dan keluar oleh pusaran ki spiritual, ki spiritual di lereng gunung dan bahkan di kaki gunung itu lembut dan halus. Itu adalah tempat terbaik untuk menyerap dan mengolah. Oleh karena itu, kedua sekte itu telah membangun fondasi mereka di sini. Pusaran ki spiritual ini, serta ki spiritual langit dan bumi yang ganas dan halus di bagian bawah, bukan hanya pemandangan yang langka, tetapi juga tampaknya mengandung misteri yang tak ada habisnya. Sayangnya, sejak dimulainya perang antara tiga provinsi, pemandangan yang menakjubkan ini agak tidak layak disebut. Saat ini, hari sudah senja dan dunia diwarnai merah dan jingga. Meskipun pertempuran sengit di sekitar medan pertempuran puncak Tianzu berangsur-angsur berakhir, masih ada suara ledakan yang tersebar dari waktu ke waktu, mengaduki spiritual di sekitarnya dan memicu gelombang pasang yang dahsyat. Sejumlah besar kultifator, mulai dari Grandmaster Formasi Inti, Senior Bangunan Fondasi, dan Junior Kondensasi Ki, semuanya telah menggunakan teknik hebat mereka dan bertarung di sini selama beberapa bulan. Pemandangan yang menakjubkan ini sudah hampir hancur. Sekarang, di kaki puncak Tianzu, ki spiritualnya ganas dan gelisah, sedikit tidak kalah dengan puncak gunung. Bahkan jika mereka berhenti bertarung sekarang dan memulihkan diri selama lebih dari seratus tahun, masih akan sulit untuk memulihkan pemandangan surga. Selamatkan aku. Raungan, jeritan menyedihkan, dan teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar dari kaki gunung saat senja ketika pertempuran berangsur-angsur meredah. Begitu suara itu terdengar, lima sosok melesat keluar bagaikan kilat dan melarikan diri dengan panik. Di antara kelima orang itu, ada kultifator yang mengenakan seragam sekte karakteristik Dharma, jalan iblis terpesona, dan sekte roh pengendali. Ada juga kultifator dengan pakaian yang berantakan. Jelas, mereka adalah murid dari beberapa sekte kecil atau klan kultifator. Terlepas dari status mereka, saat ini, mereka seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk yang bisa terbalik kapan saja. Sesekali mereka menoleh ke belakang dengan gugup, wajah mereka berkerut karena takut. Ada yang menatap lurus ke depan, ekspresi mereka dipenuhi harapan. Ada yang menoleh ke kiri dan kanan dengan mata berkedip-kedip, menggertakkan gigi, dan tidak berani membiarkan orang-orang di sekitar mereka menyusul mereka. Meskipun kelima orang ini sangat ketakutan, mereka tidak berlarian seperti lalat tanpa kepala. Melihat ke arah mereka berlari, itu adalah tempat di mana sekte-sekte di Provinsi Kin ditempatkan. Jika mereka benar-benar bisa sampai di sana, mereka tentu akan aman dan sehat. Mereka mengerti hal ini, jadi bagaimana mungkin orang-orang yang mengejar mereka tidak mengerti hal ini. Sebelum sosok orang itu muncul, puluhan mantra menyerbu keluar, langsung menenggelamkan orang terakhir di antara lima orang itu. Teriakan menyedihkan itu berakhir dengan tiba-tiba. Jelas bahwa dalam beberapa saat, orang itu sudah meninggal. Keempat orang di depan diam-diam bersuka cita dalam hati mereka, tetapi mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Mereka berteriak minta tolong, mengerahkan seluruh potensi dalam tubuh mereka, berharap dapat sedikit lebih cepat, setidaknya sedikit lebih cepat daripada orang-orang di sekitar mereka. Samar-samar, kelompok-kelompok kultifator yang tersebar di Provinsi Kin yang ditempatkan di depan sekte-sekte tersebut tampaknya telah mendengar sesuatu dan melihat ke arah mereka. Namun, mereka hanya melihat ke arah mereka. Tidak ada seorang pun seperti empat kultifator Provinsi Kin lainnya, yang berharap untuk segera terbang ke langit dan bergegas untuk membantu. Situasi seperti ini biasa terjadi dalam beberapa bulan terakhir pertempuran, dan mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Emosi mereka tidak berfluktuasi sama sekali. Selain itu, jaraknya jauh, dan bahkan jika mereka segera bergegas, mungkin sudah terlambat. Saat ini, para kultifator Provinsi Kin di luar perkemahan tidak berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka tersebar menurut sekte dan klan yang berbeda. Ada beberapa orang berdiri di depan kerumunan dari masing-masing pihak, samar-samar memimpin. Jika Zhang Fan hadir, dia akan mengenali banyak wajah yang dikenal di antara para pemimpin kelompok. Bai Yi dari sekte pengendali roh, Si Ruo dari Jalan Iblis Ilusi, Ji Zhiyun dari sekte aspek Dharma, Chu Iren, Lin Sen. Ada juga banyak orang asing yang berdiri di samping mereka. Jelas bahwa status mereka serupa. Ketika para kultifator berinteraksi satu sama lain, hal terpenting adalah kekuatan. Terlebih lagi, ini adalah medan perang, jadi wajar saja jika yang kuat dihormati. Agar orang-orang ini mampu berdiri berdampingan dengan para pilihan surga, mereka tentu memiliki kekuatan mereka sendiri. Dalam pertempuran di pegunungan pilar surga, tokoh-tokoh kuat dari tiga provinsi telah berkumpul. Para ahli muda yang tersembunyi dari berbagai sekte tidak mau ketinggalan, dan mereka semua melangkah ke panggung. Jika mereka dapat melalui baptisan darah dan tidak jatuh, mereka secara alami akan memiliki tempat di dunia kultifasi abadi di masa depan. Orang-orang di depan semua menyaksikan dengan dingin saat kelima orang yang memohon pertolongan berjuang mati-matian dan tewas satu per satu. Sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi dingin di wajah mereka, tidak menunjukkan emosi apapun. Mereka tidak lebih dari umpan meriam di tahap pemurnian Ki. Selama beberapa bulan terakhir, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang telah dikorbankan setiap hari. Bagaimana mungkin mereka, putra-putra surga yang sombong, berjuang untuk mereka? Di antara kerumunan, hanya Linsen yang menunjukkan ekspresi enggan. Dia menggerakkan tangannya ke Taskian Kun, seolah-olah dia ingin membantu. Tindakannya tentu saja tidak bisa disembunyikan dari para ahli di sekitarnya. Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, mereka sudah tahu temperamennya, jadi tidak ada yang terkejut. Namun, mereka sama sekali tidak menyembunyikan ekspresi mereka. Ada yang meremehkan, ada yang menghargai, ada yang apatis, ada yang bersemangat, dan sebagainya. Gagasan orang banyak untuk menonton pertunjukan tidak menjadi kenyataan. Aksi Linsen baru setengah jalan ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba mengangkat matanya dan melihat kekejauhan. Beberapa orang yang berdiri di depan para kultifator dari berbagai sekte juga melakukan aksi yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Di langit timur, bola merah muncul seperti matahari. Seketika, awan merah berubah menjadi merah, dan cahaya matahari terbenam di barat saling melengkapi. Suara sesuatu yang merobek udara seperti guntur memenuhi dunia dalam sekejap. Seperti pelangi yang melintasi jarak tak terbatas. Seperti matahari yang terbenam, bola merah itu menutik turun dengan kecepatan yang hampir tak terlihat oleh mata telanjang. Suara terbakar dan meledak terdengar tanpa henti, seolah-olah sedang melampiaskan kemarahan tak terbatas di dalam hatinya. Meskipun keanehan di dunia telah menarik perhatian semua orang, bahkan para bangsawan langit yang sombong dan tidak peduli dengan orang lain pun tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik. Namun, hal itu tidak menarik perhatian orang-orang yang melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka sudah tidak punya waktu untuk peduli tentang hal ini. Dalam sekejap, empat orang tewas. Hanya seorang murid perempuan dari sekte karakteristik Dharma yang tersisa. Dia jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajahnya penuh ketakutan. Cahaya hijau perlahan membesar hingga memenuhi seluruh penglihatannya. Itu adalah pedang sihir hijau. Kekuatan spiritualnya telah habis, senjata sihirnya telah hancur, dan dia terluka parah. Sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa membiarkan pedang sihir hijau itu mendekat dengan putus asa. Dalam sekejap mata, ujung pedang yang tajam itu hanya berjarak satu kaki dari bola matanya. Tampaknya pedang itu akan menembus otaknya dan membunuhnya di tempat. Tepat pada saat ini, cahaya merah menyala tiba-tiba muncul. Seolah waktu telah berhenti, pedang sihir hijau itu tiba-tiba berhenti dan tidak dapat bergerak maju lebih jauh. Sebuah tangan berwarna pelangi muncul dari udara tipis dan mencengkeram pedang ajaib itu. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa lepas. Kultifator wanita dari sekte karakteristik Dharma itu langsung tercengang. Kemudian, ekspresi terkejut yang menyenangkan menyebar dari matanya ke seluruh wajahnya. Itu hanya penampilan yang biasa-biasa saja, tetapi pada saat ini, itu membuat mata orang-orang berbinar. Seperti api yang meledak, wajahnya memerah. Pada saat yang sama, sesosok tubuh melesat keluar dari api. Jubah ajaib berwarna emas gelap itu berkibar, dan sebuah tangan terjulur keluar dan mengepal. Kaca, kaca, pedang sihir hijau itu pecah menjadi beberapa bagian tanpa perlawanan. Pedang itu kehilangan semua cahaya spiritualnya dan berhamburan ke tanah. Ah, ini adalah kultifator pendirian fondasi. Total ada 10 kultifator di tahap kondensasi Ki yang mengejar mereka. Ketika mereka melihat untuk menghancurkan pedang ajaib, mereka langsung tahu bahwa mereka telah menabrak pelat besi. Mereka benar-benar bertemu dengan seorang senior pendirian yayasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Jika itu di masa lalu, pasti ada orang yang memohon belas kasihan. Namun, ini adalah medan perang. Bagaimana mungkin para kultifator yang telah dibaptis dengan darah bisa begitu naif? Tanpa berdiskusi, mereka langsung berhamburan ke segala arah, berharap salah satu dari mereka bisa lolos. Pada saat yang sama, mereka diam-diam berdoa dalam hati agar para ahli fondasi dan establishment di pihak mereka segera muncul. Namun, sudah terlambat. Dengan kilatan api, sepuluh orang yang baru saja berbalik jatuh ke tanah. Terlihat oleh mata telanjang, wajah, tangan, dan semua kulit yang terbuka dengan cepat hancur, seolah-olah daging dan darah mereka telah mencair, hanya menyisakan otot, tulang, dan kulit. Mereka tampak seperti mayat kering. Metode yang aneh itu membuat ekspresi semua orang membeku. Pandangan mereka langsung tertuju pada orang yang datang. Tak lama kemudian, seseorang berseru, jelas mengenali identitasnya. Karakteristik Dharma 180. Selama pertempuran di lembah tanpa kembali, beberapa orang menonjol dan muncul di mata para kultifator Provinsi Qin. Di antara mereka, Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma adalah yang paling menarik perhatian. Pada saat ini, banyak peserta di stasiun Provinsi Qin segera mengenalinya. Awalnya, di panggung besar pertempuran Gunung Tianzu, banyak orang baru muncul dan menunjukkan kecemerlangan yang luar biasa, tetapi Zhang Fan tidak berpartisipasi di dalamnya dan secara bertahap dilupakan. Namun, sekarang setelah dia muncul secara mengejutkan, begitu dia muncul, dia kejam. Meskipun dia hanya membunuh beberapa junior di tahap pemurnian Qin, metodenya bersih dan aneh. Sementara mereka terkejut, mereka segera mengingatnya. Itu dia. Beberapa orang yang berdiri di depan, kecuali mereka yang mengenal Zhang Fan, tidak menunjukkan keterkejutan di wajah mereka saat mendengar ini, tetapi mereka juga melihat ke atas dan ke bawah dengan penuh minat. Mereka tidak lagi acuh-ta'acuh seperti sebelumnya. Mereka semua disukai oleh surga dan menjadi fokus pelatihan sekte. Karena mereka menonjol, bagaimana mungkin mereka tidak memperhatikan orang-orang kuat dari generasi yang sama. Zhang Fan sudah lama menjadi incaran mereka. Namun, setelah berada di sini selama beberapa bulan, orang ini tidak muncul. Mereka mengira dia adalah meteor, tetapi mereka tidak menyangka dia akan tiba-tiba muncul saat ini. Mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu apa yang istimewa dari pesaing yang terlambat ini. Di bawah sorotan mata semua orang, Zhang Fan tampaknya tidak merasakan apa-apa. Dengan lambayan tangannya, sepuluh mayat aneh terlempar ke segala arah seolah-olah ditarik oleh benang tak terlihat dan jatuh ke kejauhan. Seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak penting, dia tidak memperhatikan gadis di belakangnya yang sedang melihat punggungnya. Dia hanya melihat ke kejauhan dan berteriak. Situ ia dari sekolah Sen Xiao, Cisang dari sekte Setan Darah, Ligong dari sekte Seratus Obat, aku datang untuk mengambil nyawa kalian. Keluarlah dan terimalah kematianmu. Matilah. Kata, mati, menyebar seperti gelombang kemarahan, langsung menutupi seluruh medan perang Gunung Tianzu. Baik itu para kultifator yang tersebar yang masih bertarung, atau orang-orang di stasiun tiga provinsi, mereka semua mendengarnya dengan jelas seolah-olah itu tepat di sebelah telinga mereka. Seketika, mereka semua mengungkapkan ekspresi aneh. Betapa sombongnya. Orang-orang dari Prefektur Qin tidak menyangka Zhang Fan akan berbicara seperti ini sejak awal. Singkatnya, itu heroik, tetapi terus terang, itu arogan. Dari nadanya, sepertinya dia ingin bertarung satu lawan tiga, dan saat dia membuka mulutnya, dia ingin mereka mati. Dia sama sekali tidak menatap mereka. Orang gila mana yang berani ribut di sini. Cepat laporkan namamu. Suara itu datang dari kaki gunung, dan seorang lelaki tua kurus berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Ketika dia mendarat, dia melihat sekeliling dan melihat sepuluh mayat. Wajahnya langsung menunjukkan kesedihan dan kemarahan, dan dia melotot ke arah Zhang Fan. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang situasi di medan Perang Pegunungan Pilar Surga, Zhang Fan tahu satu atau dua hal. Mereka dipimpin oleh tiga kultifator pembentukan fondasi dan sepuluh kultifator kondensasiki. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan bertempur di area Pegunungan Pilar Surga. Pada saat ini, melihat reaksi lelaki tua itu, bagaimana mungkin dia tidak mengerti. Hanya dengan melihat pakaiannya yang berantakan dan compang kemping di tubuhnya dan wajahnya yang sedikit pucat, jelas bahwa dia baru saja bertempur dengan keras. Selain itu, dia sendirian dan tidak melihat dua kultifator pendirian fondasi lainnya, jadi dia dapat memahami situasinya secara kasar. Dua orang kultifator pendirian Yayasan telah meninggal, tetapi tidak ada satupun kultifator kondensasiki yang hilang. Dapat dilihat bahwa mereka mungkin berasal dari sekte atau keluarga yang sama, itulah sebabnya mereka dapat merawat mereka dengan sangat teliti. Mereka telah bekerja keras untuk menjaga mereka tetap hidup, tetapi mereka tidak ingin dibunuh oleh Zhang Fan saat mereka mengejar para korban. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat lelaki tua itu marah? Meskipun dia terluka, dia tidak peduli dan segera menunjukkan dirinya. Zhang Fan tidak terlalu peduli. Meskipun lelaki tua ini juga berada di tahap tengah pembentukan fondasi, penampilannya jauh berbeda dari tiga orang yang dicarinya. Jelas, dia tidak mungkin menjadi targetnya. Karena itu masalahnya, dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Bajingan berani membunuh orang tapi tidak berani melaporkan. Melihat bahwa dia mengabaikan kata-katanya, lelaki tua itu menjadi semakin marah. Tepat saat dia mengumpat, sebelum dia bisa mengucapkan kata, nama, dia merasakan penglihatannya kabur. Sebuah cahaya merah besar menyala dan menyapu, seolah-olah akan menenggelamkannya. Kamu berani. Tidak menyangka pihak lain akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua itu membalikkan telapak tangannya dan sebuah cangkang kura-kura besar muncul. Cangkang itu langsung mengembang dan menghalangi di depannya. Di balik cangkang kura-kura, cahaya merah yang menyilaukan tidak terlihat dan lelaki tua itu tidak dapat melihat situasi di depannya. Tepat saat tangannya meraih taskian kun, dia tiba-tiba mendengar siulan tajam. Suara udara yang terkoyak terdengar di telinganya, dan momentumnya sangat mengejutkan. Meski begitu, lelaki tua itu tidak merasa perlu khawatir. Totemnya yang berbentuk cangkang kura-kura telah menyelamatkannya berkali-kali dan merupakan harta yang paling dibanggakannya. Bagaimana mungkin benda itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain? Tepat saat pikiran ini terlintas di benak lelaki tua itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Suara dan warna seluruh dunia tampaknya telah menghilang, dan semuanya berubah menjadi hitam dan putih. Pada saat yang sama, perasaan aneh melonjak ke dalam hatinya, seolah-olah dia langsung tenggelam dalam suatu keadaan. Keinginan yang tak tergoyahkan, inti perlawanan, keinginan yang tak tergoyahkan, dan keinginan untuk menghancurkan surga. Dengan paksa menarik dirinya keluar dari domen niat, lelaki tua itu ketakutan. Meskipun kultifasi dan kecakapan bertarungnya tidak luar biasa, dia masih seorang kultifator pendirian yayasan tingkat menengah, tetapi pikirannya begitu mudah terpengaruh. Seberapa mengerikankah kekuatan mantra itu sendiri? Dia segera mengetahui jawaban atas pertanyaan ini. Dengan suara seperti sutra yang robek, dinding bagian dalam cangkang kura-kura di depannya langsung penyok, dan lima bekas seperti cakar muncul. Tak lama kemudian, cangkang itu terkoyak, dan potongan-potongan cangkang yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Cakar gagak dengan api emas dan hitam, disertai dengan teriakan gagak, mencakar dadanya. Bagaimana ini mungkin? Lelaki tua itu ketakutan, dan hatinya dipenuhi rasa takut dan penyesalan. Secara naluria ia berbalik dan melarikan diri, tetapi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang, ia baru melangkah dua langkah ketika ia merasakan sakit di punggungnya. Dadanya membengkak, dan seluruh tubuhnya membungku aneh seperti busur. Setelah jeda sebentar, kabut darah menyembur keluar. Tiba-tiba muncul lubang besar di punggung lelaki tua itu, menghubungkan bagian depan dan belakang. Organ-organnya hilang, dan yang tersisa hanyalah tubuh kosong. Ia pun pingsan. Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Dibunuh dengan serangan yang menggelegar, nada bicara Zhang Fan acuh-ta'acuh, dan dia tidak menatapnya lagi. Terluka parah, marah, dan terekspos di depan seorang ahli yang selevel dengannya. Kalau bukan karena dia tidak tahu batas kemampuannya sendiri, berarti dia tidak bijaksana. Apa yang perlu diperhatikan? Orang ini adalah orang dengan kultifasi tertinggi yang pernah dibunuhnya sendiri, tetapi dia sama sekali tidak merasa bersemangat. Itu hanya makanan pembuka, jadi bagaimana mungkin itu membuatnya bersemangat? Sasarannya yang sebenarnya hanyalah tiga pelaku utama yang menyebabkan kematian Zhu Hao, dan hanya dengan membunuh mereka ia dapat benar-benar menenangkan amarah di hatinya. Segala hal lainnya hanyalah awan yang berlalu begitu saja. Situya, Ligong, Che Sang, satu orang telah mati untukmu. Berapa lama lagi kalian akan bersembunyi? Begitu dia mengatakan itu, itu sudah merupakan tamparan di wajah tanpa keraguan. Penghinaan dan niat membunuh dalam kata-katanya tidak salah lagi. Mendengar itu, mata semua orang terfokus pada mereka bertiga. Ketika Zhang Fan menantang mereka untuk pertama kalinya, mereka bertiga sudah berkumpul bersama. Sekarang setelah mereka melihat situasinya, mereka saling memandang dan mengangguk. Kemudian mereka melompat ke udara dan muncul di depan Zhang Fan. Ketiganya jelas melihat bahwa kultifasi lawan hanya berada di tahap tengah alam dasar, yang tidak lebih tinggi dari mereka. Jika mereka bersembunyi setelah dimarahi oleh orang seperti itu, maka mereka akan benar-benar malu untuk menghadapi orang lain. Melihat mereka muncul, mata Zhang Fan tiba-tiba berbinar. Lengannya sedikit gemetar, dan rasa darah mengucur dari mulutnya. Wajah dan suara Zhuohao terlintas di benaknya, dan semuanya berubah menjadi warna darah. Ketiganya adalah dua pria dan satu wanita. Wanita itu mengenakan pakaian Ziyi dan memiliki pedang panjang di punggungnya. Dia berpakaian seperti murid sekolah Sen Xiao pada umumnya. Dia adalah Situya. Sedangkan dua orang lainnya, salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan jubah biru kehijauan. Wajahnya kuning dan ekspresinya menyeramkan. Dia memegang spatula obat di tangannya. Dia adalah ligong dari sekte 100 obat. Rambut dan pakaian orang itu semuanya berwarna merah darah. Wajahnya tampan dan jahat. Sekilas, dia tampak seperti remaja, tetapi pada saat yang sama, dia tampak seperti pria parubaya berusia 30-an atau 40-an. Menatap matanya, ada kekuatan hisap di matanya yang berwarna merah darah yang tampaknya ingin melahap jiwa seseorang. Chi Sang. Zhang Fan membaca nama itu dengan ekspresi serius. Menurut informasi yang diperolehnya dari Fu Chang, orang ini adalah ahli top generasi muda sekte setan darah. Meskipun dia masih muda, kultifasinya sudah berada di tahap akhir alam dasar. Keterampilan sungai darah setannya sangat hebat, dan Zhu Hao hampir mati di tangannya. Siapa kamu? Mengapa kamu terburu-buru ingin mati? Orang yang berbicara adalah Chi Sang. Nada bicaranya ringan, suaranya lembut dan licik. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia seorang pria atau wanita. Ketika dia berbicara, kelima jarinya yang ramping dan tajam seperti milik wanita, bergerak seolah-olah dia sedang memetik senar sitar. Saya Zhang Fan dari sekte karakteristik Dharma. Saya akan mengambil kepalamu sebagai persembahan untuk kakak senior Zhu Hao. Ekspresi Zhang Fan tampak acuh tak acuh. Matanya menyapu wajah ketiga orang itu, seolah-olah dia ingin mengukir wajah mereka dalam-dalam di lubuk hatinya. Tekadnya untuk membunuh terlihat jelas dalam kata-katanya. Zhu Hao. Jari-jari Chi Sang yang berputar berhenti. Dia jelas tercengang saat mengulang nama itu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kamu di sini untuk membalas dendam. Aku, Chi Sang, telah membunuh banyak orang dalam hidupku, tetapi ini adalah pertama kalinya seseorang datang untuk membalas dendam. Menarik, menarik. Zhang Fan tidak berkata apa-apa lagi. Sudah cukup baginya untuk mengetahui mengapa dia sekarat. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di tempat. Hem, kalian akan bertarung begitu saja. Melihat ini, jantung Chi Sang berdebar kencang. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan kedua temannya, seolah-olah dia ingin bertarung sendirian. Bohong jika mengatakan mereka tidak punya pikiran untuk menyerbu. Meskipun orang yang datang tampaknya hanya berada di tahap tengah alam pendirian yayasan, dia pasti punya sesuatu yang disembunyikannya sehingga bersikap begitu sombong. Dia tidak bisa diremehkan. Namun, setelah mendengar namanya, mereka mengetahui bahwa dia juga seorang kultifator dari negara Qin. Harapan ini tidak lagi mungkin. Bagaimanapun, ini adalah medan perang ketiga negara. Jika mereka benar-benar berani menyerbu, pihak lain tidak akan tinggal diam dan menonton. Pertempuran yang kacau tidak dapat dihindari. Jika memang begitu, lebih baik biarkan Chi Sang yang mengurusnya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah ahli tahap akhir dari Foundation Establishment Realm. Dia sudah lebih dari cukup untuk menekan pihak lain. Di antara mereka bertiga, Chi Sang jelas merupakan pemimpinnya. Melihat pergerakannya, Si Tuya dan Li Gong sama-sama menarik serangan mereka dan menyaksikan pertempuran dari jauh. Dilihat dari ekspresi mereka, mereka sangat percaya diri pada Chi Sang dan tidak khawatir dia akan dikalahkan. Tidak peduli bagaimana pihak lain bertarung, Zhang Fan tidak peduli. Dengan kilatan cahaya merah menyala, siluetnya muncul, dan dia sudah berada sepuluh kaki jauhnya. Api menyelimuti tubuhnya, membakar tanpa henti. Dia mengulurkan tangannya, dan bagian tengah telapak tangannya cekung seperti pusaran air. Titik merah yang tidak mencolok melintas dan terbang keluar. Titik itu segera mengembang dan berubah menjadi cermin perunggu yang anggun dan mewah di tangannya. Gelombang kispiritual yang ganas menyebar, diam-diam memberitahu semua orang betapa luar biasanya hal itu. Melihat ini, ekspresi Qi Sang menjadi serius. Dia tidak lagi tampak seperti sedang menghadapi situasi dengan santai. Dia membalikkan tangannya, dan tengkorak berwarna merah darah yang berlumuran darah kering muncul. Memegangnya di tangannya, gigi di rahang atas dan bawah tampak sedikit membuka dan menutup, seolah-olah sedang mengunyah dan menelan sesuatu. Bau darah yang berkarat memenuhi hidung, dan tangisan sedi parah hantu pun terdengar. Begitu tengkorak itu muncul, riak-riak merah darah menyebar, menyebabkan Qi dan darah di tubuh setiap orang berfluktuasi samar-samar. Tampaknya jika seseorang berteriak, itu akan keluar dari tubuh mereka. Kekuatan yang begitu dahsyat, berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan untuk mencapainya. Zhang Fan sedikit mengernyit, tetapi gerakannya tidak berubah sama sekali. Dia tampaknya tidak bergerak, tetapi cermin matahari besar tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Permukaan cermin berfluktuasi, dan kemudian seperti letusan gunung berapi, magma mengalir keluar, dan sejumlah besar warna merah menyala mengalir keluar. Setengah padat dan setengah cair, suhunya mengejutkan. Sungai magma yang panjang menderu, dan berubah menjadi pelangi, langsung menuju Chi Sang di udara. Suhu tinggi dan api adalah musuh yang paling tidak ingin dihadapi oleh teknik sungai darah besar milik Chi Sang. Beberapa hari yang lalu, seperti ini saat melawan Zhu Hao, dan itu membutuhkan banyak usaha. Dia tidak menyangka bahwa junior broter miliknya juga seperti itu. Chi Sang tidak berani ceroboh. Dia menarik nafas dalam-dalam, membalikkan telapak tangannya, dan membentuk segel, dan memukul bagian belakang kepala tengkorak berwarna merah darah itu. Ini adalah satu-satunya bagian tengkorak yang berkilau dan tembus pandang, seperti batu rubi tanpa noda sedikitpun. Begitu telapak tangannya menyentuhnya, energi spiritual melonjak, dan rahang atas dan bawah tengkorak itu terbuka dan tertutup seolah-olah menerima perintah, seolah-olah ingin memuntahkan sesuatu. Sembilan langit dan sepuluh bumi, darah jahat, berkumpul. Langitnya merah, dan bau darahnya memuakan. Sungai darah, muncul. Rahang atas dan bawah tengkorak berwarna merah darah itu terbuka lebar, dan sejumlah besar darah menyembur keluar, seolah-olah bimasakti terbalik, dan berkumpul di langit, membentuk sungai darah. Begitu sungai darah itu muncul, dunia dalam radius beberapa ratus kaki berubah. Yang terlihat di mata adalah lautan darah, dan darah yang tak berujung mengalir deras seperti sungai, mengalir tanpa henti. Seolah-olah hal-hal akan bergerak ke arah yang berlawanan ketika mencapai titik ekstrim, berada di sungai darah, tidak ada bau busuk atau perasaan mual. Sebaliknya, ada aroma manis yang selalu ada di hidung, membuat orang merasa mabuk. Seolah-olah sungai darah terbentuk dari anggur terkaya di dunia, dan hati seseorang melahirkan keinginan untuk minum dan bernyanyi di dalamnya. Seberapa kuatkah tekat Zhang Fan? Dia hanya sedikit linglung, dan dalam waktu kurang dari sesaat, dia kembali sadar. Dia mengaktifkan kekuatan spiritual di tangannya, dan dengan siulan panjang, sungai magma mengalir melawan sungai darah, bertabrakan langsung dengan sungai darah yang mengalir deras. Siapa di sana? Dalam sekejap, seolah-olah gunung berapi benar-benar meletus. Magma yang tak berujung mengalir ke sungai, danau, dan laut, mendidihkan dan mengembunkan segalanya. Langit dipenuhi uap air berwarna merah darah. Jika pemandangan merah darah sebelumnya sebagian besar hanyalah ilusi, maka uap air berwarna merah darah saat ini adalah hal yang nyata. Itu adalah hasil dari pemusnahan magma dan sungai darah. Magma dan sungai darah saling tarik-menarik, dan kedua belah pihak secara bertahap saling berhadapan di udara. Mereka sempat mengalami kebuntuan. Melihat ini, Zhang Fan, Chi Sang, dan semua penonton di sekitarnya semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Terima kasih telah menonton!